Apa? Fengmu sudah pergi? Murongsuan kaget, dia tercengang saat mendengar kata-kata musin. Pamanmu, apakah Anda melihat kemana perginya pemuda yang kembali bersama saya? Murongsuan memanggil pamanmu dan bertanya. Pamanmu menggelengkan kepalanya? Tuan muda rongsuan, pelayan tua ini tidak tahu. Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengabaikannya? Murongsuan sedikit marah. Tuan muda, mohon maafkan saya, Tuan muda. Pelayan tua ini sungguh tidak mengabaikan tamu itu, saya melihatnya kemarin malam dan dia menghilang sore ini. Pamanmu membungkuk dan menjelaskan dengan cemas. Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu menyalahkan pamanmu? Mutianhe melihat Murongsuan memarahi pamanmu dan berjalan mendekat. Dia terlihat sedikit lelah, terlihat jelas bahwa situasi klanmu semakin buruk. Wajah Murongsuan menjadi pucat, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Ayah, sebenarnya pemuda yang saya undang kembali hari itu tidak hanya menyelamatkan kita di jalan, dia juga menyelamatkan Hao kecil dari Musantu, budidaya Musantu juga dilumpuhkan oleh pemuda itu. Apa maksudmu Fengmu melumpuhkan budidaya Musantu? Mutianhe terkejut? Musantu berada di tahap jiwa baru lahir, bukankah itu berarti Fengmu berada di tahap keluar tubuh? Klanmu hanya memiliki Mutianhe di tahap keluar tubuh? Jika mereka bisa mempertahankan Fengmu, klanmu akan lebih percaya diri. Bajingan, Anda jelas tahu, mengapa Anda mengatakan tidak tahu ketika saya bertanya kepada Anda hari itu? Mutianhe berkata dengan marah. Murongsuan dengan putus asa berkata, dia menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Mungkin Fengmu khawatir akan membuat marah klan Sikong, jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Bajingan, bagaimana kamu bisa menyembunyikan masalah penting seperti ini dariku? Mutianhe mendongat dan menghela nafas, kamu masih berani menyalahkan pamanmu. Pamanmu telah bekerja dengan rajin untuk klanmu kami selama bertahun-tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi Anda, saya pikir Anda adalah orang yang pengertian, saya tidak menyangka Anda begitu berkepala dingin. Wajahmu rongsuan memerah karena omelan Mutianhe, dia kesal. Dua hari ini, dia hanya peduli dengan bisnis klanmu yang hilang, dia bahkan tidak tahu kapan Fengmu pergi. Tuan, ini salah saya. Tolong jangan salahkan Tuan muda. Pamanmu buru-buru berkata. Pamanmu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mutianhe menghela nafas panjang dan melihat ke langit. Setelah sekian lama, dia berkata, mungkin surga benar-benar menginginkanmu klan ku mati. Sekarang, aku khawatir masa muklan kita telah berakhir. Lupakan, menjaga Fengmu hanya akan merugikannya. Huh. Tepat pada saat ini, Mu Mingda tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa dan berkata dengan cemas, Ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bang batu roh kami dikelilingi oleh sekelompok pedagang, Mereka semua meminta kami untuk mengeluarkan semua batu roh yang disimpan di bank di luar, Tetapi batu roh kami tidak dapat lagi dibalik. Kami bangkrut. Apa? Ayo pergi. Ayo kita lihat. Mutianhe menjadi pucat karena ketakutan. Bang batu roh adalah bisnis terpenting keluargamu. Sekarang, keluargamu membutuhkan uang untuk banyak hal. Jika pedagang mereka tidak lagi mempercayai mereka dan mengubah semua batu roh mereka menjadi uang tunai, Itu akan menjadi pukulan telak bagi keluargamu. Karena klanmu tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh. Mutianhe membawa putranya dan buru-buru bergegas ke bank batu roh. Saat ini, sekelompok besar pedagang telah berkumpul di luar bank. Sebagian besar pedagang ini adalah usaha penggarap. Awalnya, mereka memiliki urusan bisnis dengan klanmu dan juga menyimpan batu roh mereka di klanmu. Tapi sekarang klanmu berada dalam krisis ekonomi, Mereka khawatir batu roh mereka yang disimpan di bank klanmu akan hilang, Jadi mereka semua datang untuk memintanya. Mu klan, kembalikan batu roh kami. Ya, jangan pernah berpikir untuk mengambil batu roh kita. Semua pedagang berteriak. Mereka memblokir semua pintu masuk dan keluar bank batu roh. Bank batu roh telah menutup pintunya dengan rapat. Patriark muklan ada di sini. Seseorang berteriak. Semua orang berbalik dan melihat ke arah Mutianhe dan yang lainnya. Patriark muklan, apakah muklanmu tidak berencana menguangkan batu roh kami? Seorang pria bertubuh besar berjanggut keriting melambaikan tanda terima di tangannya. Itu adalah tanda terima untuk menyimpan dan menarik batu roh. Mutianhe berkata dengan suara yang dalam, Semuanya, tolong jangan tidak sabar. Kalian semua menyimpan batu roh kalian di klanmu kami karena kepercayaan kalian pada klanmu kami. Aku, Mutianhe, tidak akan mengambil satupun batu roh kalian. Yah, aku hanya menyimpan 10.000 batu roh di bankmu. Termasuk bunganya, seharusnya 10.500 batu roh. Aku ingin menariknya sekarang. Bukankah kamu harus memberikannya kepada kami? Kata pria besar berjanggut keriting itu. Semuanya, yakinlah, batu roh dan perak yang kamu simpan di muklan kami tidak akan hilang. Muklan kami menjamin reputasi kami saat berbisnis. Kami tidak akan mengambil barang-barangmu. Hanya saja sesuatu telah terjadi pada keluargamu kami baru-baru ini. Beri kami waktu beberapa hari lagi, dan kami jamin Anda akan dapat mengambil kembali semua milik Anda. Mutianhe memaksakan diri untuk tersenyum dan membungku kepada semua orang. Patriark muklan, jangan coba-coba membodohi kami. Aku khawatir muklanmu tidak bisa mengeluarkan satu batu roh pun, kan? Saya mendengar bahwa muklan Anda sudah selesai. Angin dari gua yang kosong, omong kosong. Kami hanya menemui beberapa kesulitan untuk sementara. Mutianhe kuat dan tenang. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Klanmu hanyalah cangkang kosong sekarang. Mereka tidak memiliki batu roh untuk diambil. Apakah begitu? Lalu bisakah kepala keluarga muklan melunasi hutang 1.500.000 batu roh yang Anda hutangkan ke toko obat guklan kami? Suara sumbang datang dari kerumunan. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka secara sadar membuka jalan. Seorang pria parubaya yang mengesankan keluar dari kerumunan. Pria parubaya ini mengenakan jubah brokat dan wajahnya bersinar. Dia adalah Gu Hongyi, kepala keluarga klan Gu, salah satu dari lima klan besar kota Clearwater. Dia adalah seorang kultifator pada tahap keluar tubuh cakrawala kedua. Ketika Mutianhe melihat Gu Hongyi, wajahnya tenggelam. Patriark Gu, bukankah kita setuju untuk melunasi hutangnya tahun depan? Campur tangan Gu Hongyi kali ini jelas menambah penghinaan terhadap lukanya. Gu Hongyi mencibir. Tuanmu, jangan bertele-tele. Saya khawatir klanmu Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000 batu roh sekarang, kan? Aku, Gu Hongyi, tidak suka menjadi orang bodoh. Semua orang tahu bahwa muklan Anda sudah menjadi cangkang kosong. Hari ini, Anda dapat mengembalikan 1.500.000 batu roh ke klan Gukami, atau Anda dapat menggadaikan tanah bang batu roh Anda ke klan Gukami. Mutianhe mengepalkan tangannya. Hatinya dipenuhi amarah yang tak terbatas, tapi dia tetap menekannya dengan paksa. Dia tersenyum dengan sikap yang hampir mengjilat dan berkata, Patriark Gu, karena fakta bahwa ayahmu dan aku adalah teman lama, dapatkah kamu melihat apakah kamu dapat membuat pengecualian untuk kami? Saya pasti akan memikirkan cara untuk membayar hutang ini, selama Anda. Momong-momong soal kamu dan ayahku adalah teman lama, aku hampir melupakan satu hal. Gu Hongyi menyelah kata-kata Mutianhe dan mencibir. Aku ingat ayahku bertunangan denganmu ketika kamu masih kecil, kan? Ya, memang ada hal seperti itu. Mu Hao dan putri Anda Kiawe telah bertunangan. Demi mereka berdua, bisakah urusan utangnya ditunda? Mutianhe tampaknya telah meraih harapan terakhir saat dia buru-buru berkata, Pak tuamu, klanmu-mu sudah selesai. Apakah kamu masih mengharapkan aku menikah dengan klanmu-mu dan menjadi hantu malang? Seorang gadis dingin berjalan keluar dari belakang Gu Hongyi dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Gu Kiawe seumuran dengan Mu Hao, tapi anak perempuan berkembang lebih awal. Saat ini, sosoknya sudah sangat melengkung dan wajah kecilnya juga sangat disukai. Tetapi pada saat ini, alkimia cantiknya menunjukkan ejekan dan kesombongan. Dia tidak memiliki rasa hormat terhadap tubuh Mutianhe. Anda, wajah Mutianhe memerah. Dia adalah seorang yang lebih tua, tetapi dia dihina oleh seorang gadis yang awalnya adalah cucu iparnya. Dia dipenuhi amarah. Jika kultifasi Gu Hongyi tidak lebih tinggi darinya, dia pasti akan memberi pelajaran pada gadis yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ini. Kiawe, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang calon patriarkmu? Katamu Rong Xuan dengan marah. Apa, kalian berdua hantu malang ingin aku menikah? Izinkan saya memberitahu Anda, saya di sini hari ini untuk memutuskan pertunangan. Gu Kiawe mendengus. Putuskan pertunangan. Klanmu tidak pernah menyangka bahwa Gu Kiawe benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Klanmu dan klan Gu mereka selalu berhubungan baik. Namun kali ini, karena serangan klan Sikong, klan Gu tidak membantu klanmu melewati masa sulit ini. Mereka sebenarnya memilih untuk menaburkan garam pada lukamu klan. Dia benar-benar memutuskan pertunangannya. Tentu saja, denganmu klan saat ini, siapa yang mau menikah? Siapa yang peduli apakah dia memutuskan pertunangannya atau tidak? Cepat dan kembalikan batu roh yang menjadi hutangnya pada kita. Di depan banyak orang, Gu Kiawe berbicara tentang memutuskan pertunangan dengan klanmu. Ini adalah ejekan dan penghinaan terhadap klanmu. Namun, banyak orang merasa klan Gu tidak melakukan kesalahan apapun. Pasalnya, perkawinan antar klan besar pada awalnya diatur. Karena pernikahan ini tidak berpengaruh pada klan, maka dapat dimaafkan jika memutuskan pertunangan. Namun, Mu Hao, yang pertunangannya putus, tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan orang luar selama sisa hidupnya. Wajah Mutian He sudah pucat pasi. Dia berkata dengan dingin, Gu Hong Yi, ku harap ini hanya omong kosong putrimu. Bagaimana pernikahan yang sudah ditetapkan bisa putus? Gu Hong Yi mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Dia tidak berbicara omong kosong. Ini juga niatku. Selama klanmu setuju untuk memutuskan pertunangan ini, maka semua hutang klanmu kepada orang-orang ini akan menjadi tanggungan klan Guku. Sedangkan untuk tanaman obat, kami juga akan menghapusnya. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika mereka mendengar kata-kata Gu Hong Yi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, cepat dan putuskan pertunangan ini. Dengan cara ini, kita tidak akan kehilangan apapun. Itu benar. Hal ini hanya akan menguntungkan mu klan anda dan tidak akan merugikan anda sama sekali. Hal ini menyangkut kepentingan semua orang. Mereka semua memilih untuk berdiri di sisi klan Gu yang awalnya salah. Semua orang tahu bahwa klan Gu tidak melakukan hal yang baik. Saat ini, menambah hinaan pada luka adalah hal yang paling menjijikan. Namun, selama mereka bisa mendapat kompensasi, siapa peduli siapa yang memutuskan pertunangan. Muyu berdiri di tengah kerumunan. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui bahwa hal sebesar itu telah terjadi pada klanmu. Dia memandang Mutianhe dan yang lainnya, merasa sangat bingung. Mutianhe memang kakek kandungnya. Sekarang klanmu telah menghadapi bencana dan dipermalukan di depan umum, Muyu tidak tahu bagaimana menghadapi orang yang menyebabkan dia menjadi yatim piatu. Apakah dia benar-benar perlu membela mu klan? 502. Kepala keluargamu, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Gadaikan bang anda kepada kami dan batalkan pernikahan ini. Kami akan membantu keluargamu melunasi hutang orang-orang ini. Sejak saat itu, kedua keluarga kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Gu Hongyi mencibir. Dengan kekuatan keluarga Gu, mudah untuk membantu keluargamu melunasi hutangnya. Mereka di sini untuk dengan berani merampas properti keluargamu. Kepala keluargamu, kamu harus setuju. Keluarga Gu sudah baik hati dan benar. Semua orang setuju. Benar, kami hanya ingin mendapatkan uang milik kami. Kata seorang gemuk. Semua orang di keluargamu memiliki wajah pucat. Mereka melihat ekspresi sombong Gu Hongyi dengan kebencian. Namun, mereka tidak berdaya karena keluargamu sudah menemui jalan buntu. Mustahil. Pernikahan ini tidak dapat dibatalkan. Gu Hongyi, ayahmu, Gu Renfei, yang berinisiatif mengatur pernikahan ini. Ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jika kamu melakukan ini, apakah kamu layak untuk ayahmu? Mu Tianhe bertanya dengan suara gemetar. Wajah Gu Hongyi memerah. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia mungkin dicap tidak berbakti. Namun, dengan situasi keluargamu saat ini, dia pasti tidak bersedia mendorong putrinya ke dalam lubang api. Dia berkata dengan dingin, jadi aku masih berharap keluargamu bisa membatalkan pernikahannya. Dengan cara ini, kita berdua punya ruang untuk berbicara, bukan? Tidak dibutuhkan. Suara mudamu Hao keluar dari kerumunan. Dia mengepalkan tangannya dan berjalan di depan Gu Kiaowei. Tidak ada apapun di antara kita berdua. Aku tidak pernah mengakuimu sebagai istriku karena aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku tidak suka gadis barbar sepertimu yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapapun yang menikahimu tidak beruntung. Kamu tidak pantas menjadi anggota keluargamuku. Tekad tertulis di seluruh wajah kekanak-kanakan Mu Hao. Dia memandang anggota keluarga Gu dengan jijik, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Kamu, kamu berani mengatakan itu padaku. Gu Kiaowei menatap kosong ke punggung Mu Hao. Wajah manjanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berteriak dengan marah dan langsung menyerang Mu Hao. Namun, Mu Tianhe berdiri di depan Mu Hao dan berkata, Kepala keluarga Gu, cucuku tidak menyukai putrimu. Pernikahan ini tidak diperlukan. Kamu harus menjaga putrimu sendiri. Hari ini, keluargamu saya tidak lagi memiliki ikatan apapun dengan keluarga Gu Anda. Biarkan aku memberitahu Anda, pelaku kejahatan pasti akan mengalami kehancuran. Keluargamu kami akan membayar kembali utangnya meskipun kami harus menjual rumah leluhur kami. Semua orang tidak perlu khawatir. Setelah lima hari, uang yang kami hutangkan kepada semua orang pasti akan ada di rekening Anda. Mu Tianhe melirik Mu Hao yang perlahan menghilang ke dalam kerumunan, hatinya dipenuhi kesedihan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mu Yu memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga sejak dia masih sangat muda. Selain itu, dia sangat mengagumi kakak Mu Yu yang hilang. Dia memahami banyak prinsip dan berharap dapat melindungi keluargamu. Di usianya yang masih sangat muda, ia tidak seharusnya menjadi korban demi kepentingan keluarga. Namun, pernikahan setiap keturunan keluargamu diatur olehnya. Demi urusan keluargamu, dia tidak punya pilihan selain melakukan hal itu. Xiao Hao, Mu Rong Suan menyusul putranya dan menahan air mata di matanya. Melihat putranya yang keras kepala sejak kecil, dia tidak dapat berbicara. Ayah, kakek selalu memberitahu kami bahwa kami, keluargamu, memiliki tulang punggung. Kami tidak dapat melakukan sesuatu tanpa tulang punggung. Apakah saya melakukan hal yang benar? Mu Hao mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Dia selalu ingin cepat dewasa karena dia tahu bahwa begitu dia dewasa, dia akan bisa membantu ayah dan kakeknya menyelesaikan masalah mereka. Oleh karena itu, dia tidak suka orang lain memperlakukannya seperti anak kecil. Namun, ada banyak hal yang dia tidak mampu lakukan. Kamu melakukan hal yang benar. Mu Rong Suan memandang putranya dengan penuh kasih, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Sebagai seorang ayah, hal yang paling menyedihkan adalah dia tidak bisa memberikan lingkungan yang baik kepada putranya untuk tumbuh. Dia memahami putranya dan memahami apa yang dipikirkan putranya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi keluargamu. Tidak, ayah, aku ingin sendiri sebentar. Mu Hao ditinggal sendirian. Punggungnya yang kecil tampak begitu ulet. Dia sangat lemah, tapi dia sangat keras kepala. Dia ingin menjadi lebih kuat, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Di gang yang sepi, Mu Hao duduk di sudut dengan linglung. Dia menatap lantai batu dengan linglung, tapi air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Tidak peduli betapa uletnya dia, dia tetaplah seorang anak berusia 13 tahun. Dia berada di bawah tekanan yang seharusnya tidak dia alami. Dia menyaksikan keluargamu jatuh selangkah demi selangkah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak Muyu, andai saja aku memiliki kemampuanmu. Aku pasti bisa membantu ayah dan kakek berbagi beban. Mu Hao bergumam. Dia memikirkan kakak laki-laki Muyu yang belum pernah dia temui. Mu Hao selalu dengan keras kepala percaya bahwa murid dewas sejati adalah kakak laki-lakinya, jadi dia selalu mengagumi Muyu. Dia berharap Muyu bisa melangkah maju ketika keluargamu dalam bahaya, tapi dia tidak tahu di mana menemukan Muyu. Mu Hao tidak akan pernah mengira bahwa kakak Muyu miliknya sebenarnya adalah Feng Mu yang selama ini diaremehkan. Langkah kaki perlahan terdengar di jalan yang sepi, dan sepasang kaki muncul di bidang penglihatan Mu Hao. Mu Hao mengangkat kepalanya dengan bingung, tapi dia bertemu dengan sepasang mata yang sama bingungnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak pergi? Mu Hao menunduk dan menyeka air matanya. Dia tidak ingin Feng Mu melihatnya menangis. Mu Yu mengerucutkan bibirnya. Melihat saudara laki-laki yang belum dia kenali ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa menghentikan Mu Hao agar tidak dipermalukan oleh keluarga Gu, dan dia bisa menghentikan kehancuran keluargamu, tapi dia tetap tidak bisa melepaskannya. Dia tidak tahu apa yang dia tunggu. Mungkin itu permintaan maaf, atau mungkin penjelasan. Dia tidak tahu apakah kehancuran keluargamu akan membuatnya merasa lebih baik. Meskipun dia adalah keturunan keluargamu, setelah bertahun-tahun, jika bukan karena fakta bahwa dia adalah murid dewa sejati, dan jika keluargamu tidak berada di ambang kehancuran, akankah mereka memikirkan hal ini? Mencari dia. Jika murid dewa sejati tidak bernama Mu Yu, dan Mu Qing Fan tidak dikalahkan oleh Sikong Ki Wen, keluargamu tidak akan memikirkan cara untuk menemukan anak pengembara keluargamu ini. Sekarang mereka ingin Mu Yu menyelamatkan keluargamu. Bukankah mereka pikir ini sudah terlambat? Mu Yu tidak mengerti mengapa dia harus membantu keluargamu. Dia tidak bisa memaafkan keluargamu atas perbuatan mereka padanya. Keluargamu ingin dia membantu ketika mereka dalam bahaya. Ketika dia masih kecil, dia duduk sendirian di depan rumahnya, menunggu orang tuanya datang dan menjemputnya. Di mana keluargamu? Keluargamu tidak datang, tidak ada yang datang. Dia tumbuh sendirian dan tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Menurutmu orang seperti apa Mu Yu itu? Mu Yu duduk, dan seperti Mu Hao, dia menatap lantai batu dengan bingung. Kakak Mu Yu adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Dia menghukum kejahatan, dan berkontribusi pada umat manusia. Dia adalah pahlawan yang dipuji semua orang. Jika kamu masih ingin menodai kakak laki-laki Mu Yu di depanku, aku pasti tidak akan mengizinkannya. Mu Hao mengertakkan gigi dan berkata. Mu Yu tersenyum pahit, apakah menurutmu jika Mu Yu tahu tentang situasi keluarga Mumu, dia akan membantu keluarga Mumu? Dia akan. Mu Hao berkata tanpa ragu-ragu. Kakekmulah yang menyebabkan Mu Yu berkeliaran di luar. Kakekmu bahkan ingin menggugurkan kandungan Mu Yu. Jika bukan karena kakekmu menentang paman keempat dan bibi keempatmu bersama, Mu Yu tidak akan menjadi yatim piatu. Apakah menurutmu Mu Yu tidak akan membenci kakekmu atas perbuatannya padanya? Dia, dia tidak akan keberatan. Mu Hao menggigit bibirnya. Dia tidak akan keberatan. Jika kamu adalah Mu Yu, dan kakekmu tidak mengizinkanmu melihat orang tuamu ketika kamu masih kecil, dan bahkan meninggalkanmu sendirian di luar, apa yang akan kamu lakukan? Mu Yu memandang Mu Hao. Jejak kepanikan melintas di mata Mu Hao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ya ampun, kakekku tidak akan melakukan itu. Tapi kakekmu sudah melakukan itu pada Mu Yu. Suara Mu Yu agak aneh. Mu Hao menunduk. Jika murid dewa sejati tidak bernama Mu Yu, tapi Cheng Yan, Luo Sang, atau Siang Nan, maukah kamu memujanya? Apakah kamu memuja murid dewa sejati, atau kamu memuja saudaramu Mu Yu? Aku, aku, Mu Hao tertegun. Mu Hao tercengang. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Apakah dia memuja saudaranya sendiri, Mu Yu, atau apakah dia murid dewa sejati? Dia memuja Mu Yu hanya karena dia percaya bahwa saudaranya Mu Yu adalah murid dewa sejati. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Namun, seperti yang dikatakan, Feng Mu, jika murid dewa sejati tidak bernama Mu Yu, apakah dia akan memuja murid dewa sejati? Aku tidak tahu. Suara Mu Hao merendah. Dia tidak yakin yang mana yang dia sembah. Dia memuja murid dewa sejati terutama karena dia dengan keras kepala percaya bahwa murid dewa sejati adalah saudaranya, jadi dia tidak mengizinkan siapapun berbicara buruk tentang Mu Yu. Dia sering mengatakan bahwa, bahkan jika murid dewa sejati bukan saudaranya dari klanmu, dia akan tetap memuja Mu Yu, terutama karena dia berbohong pada dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa memastikannya, begitu pula orang lain. Itu sebabnya dia memiliki secerca harapan di hatinya. Dia beruntung murid dewa sejati adalah saudaranya, Mu Yu. Tentu saja kamu tidak tahu. Mu Yu menghela nafas. Dia berdiri dan mengusap kepalamu Hao, berkata, kamu harus kuat di masa depan, dan jangan menaruh semua harapanmu pada orang lain. Anda adalah anggota klanmu, tetapi Mu Yu mungkin bukan. Jika Anda ingin melindungi keluarga Anda, orang tua Anda, kakek Anda, dan saudara perempuan Anda, Anda harus bekerja keras dalam kultivasi Anda. Hanya ketika Anda menjadi kuat barulah Anda tidak perlu bergantung pada orang lain. Petik 2 Petik 2 Mu Hao mendengarkan dengan tenang kata-kata Mu Yu. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, bertanya, bisakah kamu mengajariku menjadi kuat? Namun, gang itu sudah kosong. Mu Yu duduk di depan jendela penginapan, menatap jalanan yang ramai dengan linglung. Dia tidak meninggalkan kamarnya selama dua hari. Dia sengaja menghindari berita tentangmu klan. Dia tidak ingin mendengar tentang apa yang terjadi pada klanmu, yang memukul klanmu ketika mereka jatuh, dan siapa yang menindas klanmu. Keluargamu telah menjadikannya yatim piatus selama bertahun-tahun. Dia merasa keluargamu pantas menerima semua yang terjadi pada mereka. Dia ingin berdiri dan menyaksikan keluargamu dimusnahkan dari kota Clearwater dengan hati nurani yang bersih. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia khawatir tentang klanmu. Kenapa aku harus membantu klanmu? Seharusnya aku tidak muncul di Clearwater City, kan? Mu Yu berbalik dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan bingung. Dragon Finn berbaring di sampingnya dengan nyaman, sedikit menyipitkan matanya. Tidak ada banyak kekhawatiran. Jika Mu Yu tidak mendengar bahwa Tian Bu Wai akan datang ke Clearwater City, dia tidak akan datang ke sini. Dia tidak akan menyadarinya bahkan jika klanmu dimusnahkan. Dia tidak ada hubungannya dengan klanmu selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah berpikir untuk mencari keluarganya sendiri. Namun, identitasnya tiba-tiba terungkap dengan cara yang konyol. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia adalah anggota klanmu, dia belum siap untuk menjadi anggota klanmu. Dia masih tidak mengerti kenapa dia harus menjadi anggota klanmu. Apakah hanya karena ikatan kekeluargaan yang tidak dia pedulikan? Saat itu, Mu Tianhe memilih untuk meninggalkan Mu Yu, anak tidak sah dari klanmu. Dia bahkan ingin membunuh Mu Yu demi reputasi klanmu. Apa arti ikatan kekeluargaan bagi Mu Yu? Mu Yu, aku baru saja pergi ke dapur untuk mencari makanan. Ku dengar klanmu melelang rumah leluhur mereka hari ini. Sepertinya klanmu benar-benar kehabisan akal. Apakah kamu benar-benar tidak akan melihatnya? Suai kecil menyelinap masuk melalui jendela sambil memeluk stick drum sambil berbicara dengan tidak jelas. The Dragonfin mendengus, apa hubungannya dengan kita? Selain itu, apakah Anda mencuri makanan dan tidak membayarnya lagi? Bukan urusanmu. Suai kecil melompat ke atas meja dan mulai mengunyah stick drum. Suai kecil dan tanaman anggur naga juga sama. Keduanya selalu sangat gratis. Yang satu mencari makan sepanjang hari, sedangkan yang lain tidur sepanjang hari. Mereka tidak mempunyai kekhawatiran yang tidak perlu. Mu Yu menutup telinga. Apa hubungannya pelelangan rumah leluhur klanmu dengan dia? 503. Clearwater City juga memiliki perusahaan perdagangan jutaan yuan. Awalnya, perusahaan dagang ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, Clearwater City bukanlah tempat yang makmur di dunia budidaya. Namun, karena kemunculan si Kong Ki Wen yang tiba-tiba dan pertarungan antara dia dan Tian Bu Wai pada tanggal 6 Juni banyak pembudidaya tertarik ke kota Clearwater. Ini adalah peluang bisnis yang sangat besar, sehingga perusahaan perdagangan jutaan yuan telah memperluas skala Clearwater City. Berita bahwa rumah leluhur keluarga mu akan dilelang di perusahaan perdagangan jutaan yuan telah mengejutkan banyak keluarga besar dan petani di Clearwater City. Keluarga mu awalnya adalah salah satu keluarga terbesar di kota Clearwater. Rumah leluhur mereka relatif besar dan sudah ada sejak lama. Nilainya tidak dapat diukur. Sebidang tanah ini bagaikan roti kukus panas di mata banyak orang. Jika mereka bisa mendapatkannya, jumlah uangnya tidak akan terlalu banyak. Mu Tianhe duduk di kamar pribadi rumah lelang dengan sedih. Dia sudah kehabisan akal. Karena penindasan dan peringatan yang disengaja oleh keluarga si Kong, keluarga lain di kota Clearwater menghindari keluargamu. Mereka tidak berani mengulurkan tangan membantu, takut mereka akan menjadi keluargamu berikutnya. Mu Tianhe tidak bisa tinggal di Clearwater City lebih lama lagi. Ia berencana melelang rumah leluhurnya dan melunasi seluruh utangnya. Kemudian, dia akan meninggalkan kota Clearwater bersama keluargamu. Rongsuan, berapa total utang kita? Mu Tianhe bertanya dengan lelah. Wajahmu Rongsuan juga sangat kuyuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum berkata, menurut perkiraan saat ini, tempat lain membutuhkan sekitar 9 juta baturoh. Bank baturoh berhutang terlalu banyak. Jika kita ingin melunasinya, kita membutuhkan setidaknya 10 juta. Setelah dikurangi komisi, kita masih perlu menyisakan sejumlah dana untuk cadangan. Jadi rumah keluargamu hari ini harus dilelang setidaknya dengan harga 20 juta. Memindahkan seluruh keluarga adalah proyek besar. Setelah meninggalkan Clearwater City, mereka masih perlu mencari tempat tinggal. Mereka perlu membeli properti baru dan berinvestasi dalam bisnis kecil-kecilan. Tanpa uang yang cukup, itu tidak cukup. Menjual rumah leluhur seharga 20 juta, kami benar-benar malu dengan leluhur kami. Mu Tianhe menghela nafas. Ayah, jangan khawatir. Rumah leluhur kita pasti bernilai lebih dari 20 juta. Saya baru saja melihat banyak orang kaya dan berkuasa datang. Ada yang dari Clearwater City, dan ada pula yang dari luar Clearwater City. Mereka ingin menyaksikan pertarungan antara si Kong Kiwen dan Tian Buwai. 20 juta untuk rumah leluhur sebesar itu pasti sepadan. 20 juta bukanlah jumlah yang besar bagi mereka. Mu Rong Suan menghiburnya. Saya harap begitu. Mu Tianhe mengangguk, kelelahan mental dan fisik. Waktu yang dijadwalkan untuk pelelangan telah tiba, dan rumah lelang besar itu penuh sesak. Tuan rumah lelang perusahaan perdagangan sejuta dolar adalah putri perusahaan perdagangan sejuta dolar, Huai Beya. Huai Beya datang ke Clearwater City lebih awal untuk mempersiapkan pertempuran antara si Kong Kiwen dan Tian Buwai. Perusahaan dagang mereka sangat mementingkan pertempuran terkenal ini. Pertarungan ini akan menarik banyak kultifator untuk datang dan menonton. Selama ada lebih banyak orang, bisnis akan tetap ada. Oleh karena itu, perusahaan perdagangan jutaan dolar tidak akan melepaskan kesempatan ini. Semuanya, suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi tuan rumah lelang ini. Huai Beya berdiri di atas panggung dan dengan anggun membungkuk kepada semua orang. Dia mengenakan congsam hari ini, dan pahannya yang ramping terlihat samar-samar. Sosoknya anggun dan alami, dan mata banyak orang tidak bisa tidak berbinar. Hanya ada satu barang yang dilelang hari ini, dan itu adalah rumah leluhur klanmu. Saya yakin semua orang tahu bahwa salah satu bangunan terbesar di kota Clearwater adalah rumah leluhur keluargamu. Rumah leluhur keluargamu memiliki geografi yang unik dan Feng Shui yang sangat baik. Ini adalah tempat yang indah untuk ditinggali. Karena ada perubahan kecil di keluargamu, kami perlu melelang rumah leluhur untuk mengumpulkan dana. Nilai rumah leluhur keluargamu tidak dapat diukur. Harga awal 5 juta, dan setiap kenaikan minimal 500 ribu. Lelang dimulai sekarang. Huai Beya tersenyum tipis, dan suaranya yang jernih dan merdu bergema di seluruh rumah lelang. 6 juta. Gu Hongyi tidak sabar untuk menawar. Para pembudidaya mandiri di luar kota Clearwater tidak tahu seberapa bagus rumah leluhur keluargamu, tetapi orang-orang besar di kota Clearwater ini pasti mengetahuinya. Menurut perkiraan Gu Hongyi, rumah leluhur keluargamu bernilai setidaknya 50 juta. 7 juta. Gu Hongyi bukan satu-satunya yang mendambakan rumah leluhur keluargamu. 7 juta 500 ribu. Mu Tianhe mendengarkan tawaran orang-orang itu. Banyak orang yang mengikuti harganya, dan hatinya sedikit rileks. Selama lebih banyak orang yang menawar, pada akhirnya tidak akan menjadi masalah untuk mencapai 20 juta. Rumah leluhur keluargamu lumayan. Aku akan menawar 8 juta. Suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Begitu suara ini terdengar, pandangan semua orang tertuju padanya. Kemudian, pupil mereka sedikit mengecil. Itu adalah kepala keluarga Sikong, Sikong Gaoming. Sikong Gaoming memindai semua orang. Karena putranya, Sikong Kiwen, keluarga Sikong menjadi keluarga terbesar di Clearwater City. Tidak ada yang berani melawan mereka secara terbuka. Ini karena tidak ada yang berani menyinggung kuda hitam di papan peringkat abadi tertinggi. Semuanya, anakku, Sikong Kiwen, sangat menyukai rumah leluhur keluargamu. Dia ingin menggunakannya sebagai tempat budidayanya. Aku ingin tahu apakah semua orang bisa memberiku, Sikong Gaoming, wajah. Sikong Gaoming berkata perlahan. Ia secara khusus menekankan dua kata, Sikong Kiwen, untuk mengingatkan penawar lainnya agar tidak meminta penolakan. Memberimu wajah. Banyak orang diam-diam memarahi Sikong Gaoming karena tidak tahu malu. Jika bukan karena Sikong Kiwen, siapa yang akan memberikan wajah Sikong Gaoming? Selama pelelangan, penawar tertinggi akan mendapatkan rumah leluhur keluargamu. Itu adalah persaingan yang adil, tetapi Sikong Gaoming sebenarnya membesarkan putranya dan menunjukkan bahwa putranya menginginkan rumah leluhur keluargamu. Namun nama Sikong Kiwen terlalu besar sehingga mengintimidasi banyak orang yang ingin menawar. Sikong Kiwen sekarang menjadi salah satu dewa ekstrim dengan potensi paling besar. Banyak orang menaruh harapan besar padanya. Beberapa orang bahkan percaya bahwa jika Sikong Kiwen punya cukup waktu, dia pasti bisa masuk sembilan dewa ekstrim teratas. Kita harus tahu bahwa sembilan dewa ekstrim teratas di papan peringkat abadi tertinggi akan memiliki status yang sangat tinggi di masa depan. Bahkan pemimpin sekte dari delapan sekte tidak akan berani berbicara dengan mereka. Meski Sikong Kiwen hanya menduduki peringkat kelima puluh satu, ia tetaplah kuda hitam. Tidak ada yang tahu apakah dia akan menjadi salah satu dari sembilan dewa ekstrim di masa depan. Jika saatnya tiba, wibawa Sikong Kiwen akan menjadi sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika seseorang menyinggung keluarga Sikong sekarang, Sikong Kiwen hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun jika dia ingin membalas dendam di masa depan. Oleh karena itu, ketika Sikong Gaoming menawar delapan juta, semua orang terdiam. Bahkan orang luar dari Clearwater City tidak mengajukan penawaran. Delapan juta. Hanya delapan juta. Mu Tianhe membanting meja dan berdiri. Dia menatap Sikong Gaoming dengan marah melalui jendela. Dia sebenarnya lupa tentang ini. Dengan kepribadian Sikong Gaoming, bagaimana mungkin dia tidak mendambakan rumah leluhur keluargamu? Sikong Gaoming menggunakan putranya sebagai alat tawar-menawar untuk memperingatkan semua orang agar tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika rumah leluhur keluargamu hanya dilelang seharga delapan juta, itu akan jauh dari cukup untuk membayar utangnya. Naikkan harganya. Cepat dan naikkan harganya. Mu Tianhe sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika hanya delapan juta, keluargamunya akan benar-benar tamat. Para kreditor itu pasti tidak akan melepaskan mereka dan mereka tidak akan bisa keluar dari Clearwater City. Namun, tidak ada yang berani menantang Sikong Gaoming. Sikong Kiwen, dewa ekstrim dengan potensi luar biasa, memiliki pengaruh yang terlalu besar. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Sikong karena takut menjadi keluargamu berikutnya. Mu Tianhe memandang mereka yang memilih menyerah dengan putus asa. Dia kemudian menatap Sikong Gaoming yang sombong. Dia tidak sabar untuk bergegas dan membunuh Sikong Gaoming. Namun, dia tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Sikong Gaoming memiliki dua penjaga luar tubuh, bahkan rumah lelang tidak mengizinkannya untuk bergerak. Sikong Gaoming, bajingan. Mu Rong Suan sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Rumah leluhur awalnya seharusnya dilelang seharga 20 juta, tetapi Sikong Gaoming dengan paksa menurunkan harganya menjadi 8 juta. 8 juta masih jauh dari cukup untuk membayar utangnya. Huai Beya masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia jauh lebih dewasa dibandingkan saat dia menjadi tuan rumah lelang pulau abadi terapung beberapa tahun yang lalu. Semakin tinggi harga barang tersebut, semakin tinggi pula komisi balai lelang. 8 juta jelas bukan harga ideal di hati Huai Beya. Namun, dia tidak mengungkapkan ketidakpuasannya. Campur tangan keluarga Sikong bukanlah hal yang tidak terduga. 8 juta sekali. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Mulut semua orang bergerak-gerak. Rumah leluhur keluarga mu direbut oleh keluarga Sikong hanya dengan harga 8 juta. Sikong Gaoming benar-benar mendapat tawaran besar. 8 juta terjadi dua kali. Mu Tianhe merosot di kursinya. Dia tahu bahwa keluarga mu telah tamat. Mereka bahkan tidak punya modal untuk meninggalkan Clearwater City. Bagaimana para kreditor mengizinkan mereka pergi? Mu Tianhe mungkin berada di tahap keluar tubuh, yang dianggap sangat tinggi di kota Clearwater, namun keluarga-keluarga lain tidak kekurangan ahli tahap keluar tubuh. Jika mereka bergabung, mereka bisa melenyapkan keluarga mu sepenuhnya. 8 juta. Mu Tianhe sudah menutup matanya. Hatinya sudah mati. 9 juta. Suara yang jelas dan tenang terdengar, menyebabkan Mu Tianhe tiba-tiba membuka matanya. Semua orang di rumah lelang juga membelalak. Mereka tidak mengerti siapa yang berani bersaing dengan keluarga Sikong untuk rumah leluhur keluargamu. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah suara itu, tetapi orang yang berbicara saat ini berada di kamar pribadi. Jendela kamar pribadi tidak terbuka, jadi tidak ada yang tahu siapa yang menantang Sikong Gaoming. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengan keluarga Sikong untuk rumah leluhur keluargamu? Ekspresi Sikong Gaoming sangat jelek saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Namun, orang di ruang pribadi itu bahkan tidak menjawab. Lama masih tidak ada suara, seolah perkataan Sikong Gaoming tidak masuk akal. 9 juta sekali, Huai Beya mengingatkan dengan ramah. Sikong Gaoming mendengus dingin dan berkata, 9 juta 550 ribu. Putraku, Sikong Kiwen, menginginkan rumah leluhur keluargamu. Harap pertimbangkan kembali. 10 juta. Suara acu-ta'acu terdengar lagi. Ekspresi Mu Tianhe menjadi gelisah. Jumlahnya sudah 10 juta. Saat ini, ia berharap Sikong Gaoming segera menaikkan harga. Tidak masalah jika rumah leluhur jatuh ke tangan keluarga Sikong. Yang dia butuhkan sekarang adalah uang. Selama dia melunasi utangnya, dia bisa membawa anggota keluarganya dan meninggalkan Clearwater City untuk mencari tempat lain untuk menetap. Dia tidak perlu diganggu lagi oleh Sikong Gaoming. Namun, Sikong Gaoming tidak melanjutkan penawaran. Ini karena tujuan utamanya adalah memaksa keluargamu menemui jalan buntu. Dia memahami situasi keluargamu dengan sangat baik. Dia tahu bahwa keluargamu ingin mengandalkan pelelangan rumah leluhur untuk mendapatkan batu roh guna melunasi utangnya. Dia bisa menyerahkan rumah leluhur keluargamu, tapi bagaimana dia bisa membiarkan rencana Mu Tianhe berhasil? Saya tidak akan menawar lagi. Saya harap Tuhan dapat melindungi rumah leluhur keluargamu dengan baik. Ekspresi Sikong Gaoming sangat garang. Dia sama sekali tidak menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Dia juga memperingatkan semua orang untuk berhenti menawar. Jika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu dari pelelangan, dia akan menggunakan metodenya untuk mendapatkannya. Semua orang yang hadir cerdas. Tentu saja, mereka memahami arti di balik kata-kata Sikong Gaoming. Mereka tidak cukup bodoh untuk bersaing dengan Sikong Gaoming. Namun, semua orang sangat penasaran. Siapa sebenarnya orang yang berani melawan Sikong Gaoming? 10 juta terjadi sekali. Mu Tianhe tercengang. Meski harganya naik dua kali lipat, 10 juta masih belum cukup. 10 juta terjadi dua kali. 10 juta akan disalurkan tiga kali lipat. Terjual. 10 juta? 10 juta? Apa yang harus saya lakukan? Mu Tianhe duduk di kursi dengan semangat rendah. Sepertinya ada baiknya jika rumah leluhur keluargamu tidak jatuh ke tangan Sikong Gaoming. Namun, keluargamu masih tidak berdaya. 10 juta tidak cukup untuk menyelamatkan keluargamu. Mu Yu, yang berada di dalam bilik, menghela nafas pelan. Pada akhirnya, dia masih belum bisa melewati rintangan di hatinya. Dia memilih untuk datang ke sini dan menawar rumah leluhur keluargamu. 504. Apakah menurutmu aku melakukan hal yang benar? Mu Yu membelai Xiaosuai dan bertanya dengan suara rendah. Dia tidak berhutang apapun pada klanmu. Sebaliknya, Mu Tianhe lah yang berhutang padanya. Namun, Mu Yu tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya ini. Jika klanmu telah dimusnahkan secara diam-diam sebelum dia datang ke kota Clearwater, dia mungkin tidak akan mengerutkan keningnya. Namun, dia harus menghadapi situasi ini. Hati nuraninya tidak mengizinkannya untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Bagaimanapun, klanmu terlihat cukup besar dan stick drumnya enak, kata Xiaosuai tanpa perasaan. Mu Yu tersenyum pahit. Huai Beya mengetuk pintu dan berjalan masuk. Ketika dia melihat Mu Yu diselimuti bayangan buram, dia segera mengerti bahwa dia adalah seorang Master Arai. Hanya Master Arai yang akan menggunakan teknik Arai untuk menyamarkan diri mereka sendiri dan tidak membiarkan orang lain melihat penampilan mereka. Arai Master, bagaimana aku harus memanggilmu? Huai Beya mengungkapkan senyuman menawan. Ketika Mu Yu datang, dia tidak menerimanya secara pribadi sehingga dia tidak tahu latar belakang Mu Yu. Nama keluargaku adalah Yan. Mu Yu dengan santai menyebutkan nama keluarga. Di saat yang sama, suaranya menjadi sedikit serak karena dia tidak ingin orang lain mengenalinya. Tuan Yan, totalnya 10 juta batu roh. Klanmu membutuhkan batu roh dan tidak akan menerima harta pengganti apapun. Huai Beya tersenyum hangat. Mu Yu mengangguk, saya tidak punya cukup batu roh. Namun, bisakah saya menukar beberapa batu roh dari rumah lelang Anda untuk membayar? Permintaan semacam ini sebenarnya sangat umum terjadi di Balai Lelang. Rumah lelang akan menyediakan layanan pertukaran yang setara seperti ini. Huai Beya berkata, saya ingin tahu apa yang ingin ditukarkan oleh Tuan Yan. Berapa harga 5 pil tingkat 6 ini? Mu Yu punya terlalu banyak pil di sakunya. Sebelumnya, dia telah memeras begitu banyak pil dari alkemis tingkat tinggi dari sekte danding. Hingga saat ini, dia belum menggunakan semuanya. Dia tidak menggunakan pil obat apapun. Dibandingkan menggunakan pil obat, dia lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri. Pil tingkat 6 Ekspresi Huai Beya akhirnya berubah. Dia memandang Mu Yu dengan heran. Dia tidak mengerti bagaimana seorang Master Arai bisa memiliki sesuatu yang berharga seperti pil tingkat 6. Jejak keseriusan muncul di wajahnya saat dia berkata, 5 pil obat tingkat 6, bisakah Anda mengizinkan saya menilainya? Mu Yu langsung menyerahkannya, tidak merasakan sakit hati sama sekali. Huai Beya mengambilnya dengan hati-hati, takut terjadi kesalahan. Bagi Mu Yu, pil obat level 6 seperti pil gula. Namun bagi Huai Beya dan para kultifator mandiri lainnya, ceritanya berbeda. Satu pil obat tingkat 6 sudah merupakan keberadaan yang cukup berharga. Tapi dia tidak pernah mengira bahwa Master Arai ini benar-benar bisa mengeluarkan 5. Tiga pil penahan angin tingkat 6 dan dua pil pemulihan 9 transformasi yang Astaga, silakan tunggu beberapa saat. Bahkan Huai Beya yang berpengetahuan luas pun mau tidak mau berseru. Tidak peduli apakah itu eliksir tingkat 5 atau tingkat 6, mereka sangat berharga di dunia budidaya. Lagi pula, kecuali tempat-tempat seperti Sekte Danding, jarang ada alkemis tingkat tinggi. Orang di depannya jelas merupakan ahli susunan, tetapi dia mampu mengeluarkan 5 pil obat tingkat 6. Itu benar-benar membuat Huai Beya terkejut tanpa henti. Sejak kapan Arai Master dan alkemis berhubungan satu sama lain? Setiap kultifator tahu bahwa Master Arai dan alkemis adalah dua ekstrim. Kecakapan bertarung para Master Arai diakui sebagai yang terkuat. Meskipun mereka tidak bisa bertahan lama dalam pertempuran, Master Arai Siantian tidak kekurangan sumber daya budidaya. Sehingga mereka bisa menutupi kekurangannya sepenuhnya. Sebaliknya, para alkemis dikenal karena kekuatan bertarung mereka yang lemah. Keuntungan mereka adalah mereka memiliki banyak pil obat yang menyelamatkan nyawa, yang dapat mencegah mereka mati terlalu cepat. Tidak ada seorang pun yang akan mengasosiasikan keduanya. Namun siapa sangka bahwa ahli susunan ini ternyata bisa mengeluarkan 5 pil obat tingkat 6 yang berharga. Saya kebetulan membantu alkemis tingkat 6 dari Sekte Danding. Pihak lain memberikannya kepada saya sebagai tanda terima kasih. Bolehkah saya bertanya pada Nona Huaybeya, berapa banyak batu roh yang dapat ditukar dengan 5 pil obat tingkat 6 ini? Untuk menghilangkan keraguan Huaybeya, Muyu menjelaskan sedikit. Dia juga berpikir bahwa seorang Master Susunan seharusnya tidak memiliki begitu banyak pil obat tingkat 6. Jika tidak dilakukan dengan benar, bisa membuat orang curiga. Jadi seperti ini. Huaybeya menganggupkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak meragukan penjelasan Muyu. Kalau tidak, dia akan sangat penasaran mengapa seorang Master Array mempunyai masalah dengan pil obat. Huaybeya menenangkan diri dan merenung sejenak. Ia berkata, pil angin kekaisaran level 6 dapat ditukar dengan 2 juta batu roh. Pil 9 yang berputar dapat ditukar dengan 3 juta batu roh. Sebanyak 12 juta batu roh. Bagaimana menurut Anda? 12 juta batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Harga Huaybeya lebih tinggi dari harga pasar. Dia ingin mendapatkan 5 pil obat tingkat 6 ini. Kalau tidak, jika Muyu membawanya ke pelelangan, harganya mungkin lebih tinggi. Dengan demikian, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sejuta batu roh. Oke, ayo kita lakukan seperti itu. Muyu tidak mau menawar apapun. Bagaimanapun, jika tidak ada lagi pil obat di masa depan, dia hanya akan pergi ke orang tua itu untuk memeras beberapa pil lagi. Kalau begitu mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyiapkan batu roh untuk Anda. Huaybeya tahu dari suara pihak lain bahwa dia tidak boleh tua. Tapi dia tidak begitu yakin, jadi dia tidak mengatakan apapun. Segera, dia dengan santai kembali dengan liontin batu giyok hitam di tangannya. Liontin giyok ini adalah liontin giyok batu sejuta roh kami. Nomor yang sesuai terukir di atasnya. Tuan Aremaster, liontin giyok hitam ini mewakili tamu terhormat dari liontin giyok batu sejuta roh. Selama Anda membawa liontin giyok ini kemana saja dari bank kami, Anda dapat menukarnya dengan batu roh yang sesuai. Ada 2 juta batu roh di liontin giyok ini. 10 juta batu roh sisanya akan dibayarkan ke klanmu. Huaybeya sangat efisien. Dia tahu bahwa Master Arai di depannya harus membayar 10 juta batu roh kepada klanmu. Jadi, dia memisahkan uang pihak lain dan menyelamatkan masalahnya. Ada ketukan di pintu. Huaybeya segera pergi untuk membuka pintu dan kemudian mengundang Mutian He masuk. Ekspresi Mutian He masih sangat tertekan, tapi dia masih memaksakan dirinya untuk bersemangat. Kali ini, ia datang untuk menandatangani perjanjian pengalihan rumah leluhur dengan pembeli. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pola susunan kabur di sekitar Muyu. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang membeli rumahnya sebenarnya adalah seorang ahli formasi. Apakah aku harus menemui pembelinya? Muyu menatap Mutian He. Orang tua ini adalah kakek kandungnya, tetapi Muyu tidak mau mengenalinya. Dia juga tidak ingin melihatnya berada di tempat seperti itu. Pak Yan, mengenai perjanjian pengalihan rumah leluhur, pihak balai lelang kami akan bertindak sebagai notaris. Jadi, kedua belah pihak harus hadir untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Jika salah satu pihak mengingkari janjinya di kemudian hari, kami akan menanganinya dengan adil. Huaybeya menjelaskan sambil tersenyum. Umumnya pembeli dan penjual barang lelang tidak perlu bertemu. Namun karena rumah leluhur merupakan harta tetap, maka tidak bisa langsung diambil alih tanpa bukti. Jika Mutian He mengambil uang itu dan tidak bersedia menyerahkan rumahnya, Muyu tidak akan bisa langsung mengambilnya. Hal ini akan menimbulkan perselisihan. Jadi, sebagai notaris dari Leontin Giyok Batu Sejuta Roh, Huaybeya akan memastikan keadilan transaksi ini. Jika salah satu pihak mengingkari janjinya, Leontin Giyok Batu Sejuta Roh akan maju dan memaksa kedua belah pihak untuk mengikuti perjanjian. Mutian He dengan curiga mengukur Muyu yang ditutupi pola susunan. Meskipun lingkungan pihak lain tampaknya terdistorsi oleh sesuatu, dia merasa bahwa dia telah melihat sosok Muyu di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingat kapan dia melihat Tuan Yan ini. Huaybeya telah menyiapkan tiga salinan perjanjian tersebut. Ketiga salinan perjanjian ini memiliki pola susunan khusus. Yang perlu dilakukan hanyalah menyuntikkan setetes darah ke dalamnya. Bagi para kultifator, setetes darah bukanlah masalah besar. Itu tidak menyebabkan mereka sakit atau gatal. Perjanjian tersebut dibagi menjadi tiga rangkap. Muyu dan Mutian He masing-masing memiliki satu salinan, dan Leontin Giyok Batu Sejuta Roh akan menyimpan satu salinan. Muyu tidak mengatakan apapun. Ia langsung memeras tiga tetes darah dan menyuntikannya ke tanda tangan pembeli pada tiga salinan perjanjian. Mutian He menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan jarinya yang gemetar. Jika darahnya jatuh, berarti rumah leluhur keluargamu benar-benar akan dihancurkan oleh tangannya. Mendesah. Mutian He dengan paksa menekan kesedihan di hatinya dan menyuntikkan darahnya ke tanda tangan penjual di tiga salinan perjanjian. Darah menetes ke kertas dan pola susunan emas muncul, menandakan bahwa perjanjian itu berlaku. Bagaimana mungkin Mutian He membayangkan bahwa rumah leluhur keluargamu sebenarnya akan dibeli oleh cucu yang hampir dia bunuh saat itu. Muyu diam-diam menatap kakeknya sendiri. Sangat aneh rasanya membeli rumah leluhur keluargamu dari kakeknya sendiri atas nama orang asing. Keluargamu berhutang banyak padanya. Sekarang dia telah mengambil seluruh yayasan keluargamu, apakah ini hukuman untuk Mutian He? Muyu tidak mengetahui bahwa dengan membeli rumah leluhur keluargamu, berarti seluruh anggota keluargamu harus pindah dari rumah leluhur keluargamu. Itu juga akan menjadi milik pribadinya. Rumah ini tidak berguna bagi Muyu. Dia terbiasa menjadi daun yang melayang. Mustahil baginya untuk menetap di satu tempat. Namun, dia tidak bisa langsung mengirim kembali rumah leluhur keluargamu. Begitu dia melakukannya, banyak orang akan mencurigai hubungannya dengan keluargamu. Muyu masih belum siap menjadi anggota keluargamu. Kalau begitu aku akan pergi. Muyu menatap kakeknya untuk terakhir kalinya. Dia punya banyak perasaan aneh di hatinya, tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Dia juga tidak ingin mengatakan apapun kepada Mutian He. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Tuan Yan, orang tua ini memiliki permintaan yang lancang. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Mutian He buru-buru berkata. Muyu menghentikan langkahnya. Dia tidak berbalik. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, bicaralah. Mutian He mengungkapkan sedikit kecanggungan. Dia memaksakan senyum dan membungkuh. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberi kami waktu beberapa hari untuk memindahkan barang-barang kami. Ekspresi Mutian He sangat tulus. Keluargamu adalah keluarga besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk pindah secepat itu. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga mu telah menjual semua properti milik mereka di Clearwater City. Sekarang bahkan rumah leluhur keluarga mu telah hilang, mereka masih perlu mencari tempat untuk menetap sementara. Jika mereka langsung pindah, mereka akan benar-benar berakhir di jalanan. Muyu tidak tahan. Bagaimanapun, Mutian He adalah kakeknya. Dia tidak ingin melihat keluargamu hidup di jalanan. Apalagi keluargamu memiliki dua adik laki-laki dan perempuan, Mu Hao dan Musin. Muyu peduli pada mereka. Dia tidak ingin mereka terluka. Orang yang menyebabkan Muyu menjadi yatim piatu adalah lelaki tua yang sangat putus asa di depannya. Itu bukan anggota keluargamu yang lain. Lakukan sesuai keinginanmu. Muyu berjalan menuju pintu lagi. Tuan Yan, kenapa Anda tidak memberi kami waktu yang pasti? Kami pasti akan pindah sebelum tenggat waktu, teriak Mutian He dengan cemas. Dia tidak tahu apa maksud Muyu. Jika Muyu menginginkan rumah itu besok, apa yang akan terjadi pada keluargamu? 505. Selama beberapa hari berikutnya, Muyu tinggal di kamarnya dan tidak keluar sama sekali. Dia sama sekali tidak peduli dengan rumah itu. Rumah leluhur keluargamu tidak dapat diabaikan di matanya. Bahkan jika Mutian He memberikan seluruh keluargamu kepada Muyu, dia tidak akan mengangkat alisnya. Ketika Zuge Xiaosheng memintanya menjadi Master Sekte dari formasi mesin-mesin terbang, dia bahkan tidak ingin menjadi Master Sekte. Bagaimana dia bisa kekurangan rumah keluargamu? Muyu tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu saat ini, dia juga tidak tahu kemana mereka pindah. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri untuk mengakui identitasnya dan membantu keluargamu, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk memaafkan Mutian He. Dia bahkan tidak ingin menemukan ayahnya sendiri, Mu Zexing. Kenapa dia harus memaafkan Mutian He? Jadi bagaimana jika Mutian He menyesalinya sekarang? Jika si Kong Ki Wen tidak bangkit, apakah Mutian He akan bertobat kepada putranya? Jika Muyu hanyalah orang yang tidak dikenal dan bukan murid dewa sejati, akankah keluargamu berpikir bahwa mereka memiliki cucu yang begitu kuat yang berkeliaran di luar? Muyu diejek oleh banyak anak di desa karena dia tidak memiliki orang tua di sisinya sejak dia masih kecil. Meskipun dia selalu bersikap riang dan tidak peduli, dia tetap memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang tuanya yang menelantarkannya. Muyu tidak mengerti mengapa orang tua meninggalkan anak-anak mereka. Ia mengira wajar jika anak didampingi oleh orang tuanya, namun ternyata tidak. Dia hanya didampingi oleh kepala desa. Sekarang dia tahu bahwa semuanya disebabkan oleh Mutian He, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia hidup sendiri selama 20 tahun dengan bantuan orang lain. Siapa yang bisa memahami kepahitan di hatinya? Bahkan jika dia menemukan keluarganya sendiri secara kebetulan, mengapa dia membantu mereka? Dia bahkan tidak berinteraksi dengan dunia mereka. Mereka hanya tahu tentang Muyu karena dia adalah murid dewa sejati dan bukan karena keluargamu mereka memiliki cucu seperti dia. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Kyaosue lebih memilih menjadi monster daripada membantu umat manusia. Itu karena keluarga Kyaosue telah sangat menyakitinya dan membuatnya kehilangan tempat tinggal. Muyu dan Kyaosue juga sama. Mereka berdua ditinggalkan oleh keluarganya dan tumbuh besar dengan memandangi wajah orang lain. Muyu, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Setidaknya rumah leluhur klanmu tidak jatuh ke tangan orang lain, dan Anda tidak mengusir mereka, bukan? Longteng mengibaskan ekornya di kursi sementara Kyaosue menggerogoti tumpukan stik drum ayam di atas meja. Dari waktu ke waktu, tulang ayam akan dilemparkan ke Longteng, tetapi Longteng akan menamparkan kembali tulang ayam tersebut dengan ekornya. Kedua orang itu sedang makan sambil berkelahi dengan tulang ayam, dan mereka ketagihan. Muyu, apa yang kamu pikirkan? Adakah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan makan paha ayam? Si tampan kecil bertanya tanpa perasaan. Setelah beberapa saat, si tampan menjawab sendiri. Kalau ada, makanlah dua stik drum. Tikus kecil, apakah kamu bodoh? Muyu masih merenungkan kenyataan bahwa keluarga mu meninggalkannya ketika dia masih muda. Jika keluarga mu tidak meninggalkan Muyu ketika dia masih muda, Muyu tidak akan menjadi yatim piatu di masa lalu. Longteng tahu lebih banyak daripada Xiao Suai. Tetapi jika keluargamu tidak meninggalkan Muyu, dia tidak akan bertemu dengan orang yang tampan dan menawan seperti aku. Jika keluargamu tidak meninggalkan Muyu, kamu cacing tanah besar pasti sudah dimurnikan menjadi obat sejak lama, bukan? Xiao Suai meludahkan paha ayam lagi ke Longteng. Anda. Longteng menyadari bahwa dia sepertinya tidak bisa menanggapi kata-kata Xiao Suai. Jika bukan karena Muyu, mengapa Witheretri dan Evergreen akan bergerak? Besar kemungkinannya itu akan menjadi bahan dasar untuk memperpanjang hidup seseorang. Memikirkan hal ini, Longteng tiba-tiba merasa kesal. Jika bukan karena Muyu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Bagaimana denganmu? Jika keluargamu tidak meninggalkan Muyu, Muyu tidak akan bertemu dengan lelaki tua yang ramah itu, Feng Hao Shen, dan dia tidak akan bertemu dengan kakak Tian Ran dan kakak Kiao Suai. Aku suka saat mereka memeluku. Dada mereka sangat lembut. Xiao Suai terkikik bodoh. Apakah kamu bodoh? Jian Ying dan Chen Feng pasti akan menemukan Muyu. Bagaimanapun juga, Muyu adalah seseorang yang memiliki kemampuan Muyu Meng. Kata Longteng. Belum tentu. Orang tua berjanggut putih itu juga tidak menemukan Kiao Suai. Bahkan jika kita tidak membicarakannya, Ayah Deadwood yang eksentrik itu seharusnya tidak bertemu Muyu, kan? Jika dia tidak bertemu Ayah Deadwood, orang gerbang bintang yang malang itu tidak akan membunuh Ayah Deadwood, dan Muyu tidak akan pergi ke sekte formasi untuk menemukan Dao Surgawi Formasi, apalagi menjadi master sekte formasi. Sekte mesin terbang. Sisi baiknya, bukankah ada pepatah yang mengatakan ada untung, ada kerugian. Xiao Suai menggigit paha ayam lagi. Diam, tikus kecil. Kenapa kamu menggunakan Deadwood sebagai contoh? Menurut logikamu, kematian Deadwood juga merupakan kesalahanmu Tianhe. Apa kamu tidak tahu apa arti Deadwood bagi Muyu? Longteng memarahi dengan lembut. Jika keluargamu tidak meninggalkan Muyu, maka Ayah Kayu Mati tidak akan berarti apa-apa bagi Muyu. Xiao Suai mengibaskan ekornya yang besar. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perkataan Xiao Suai benar. Jika keluargamu tidak meninggalkannya, maka dia tidak akan bertemu dengan orang-orang dan hal-hal ini. Mungkin dia akan menjalani kehidupan yang lebih baik, tanpa rasa khawatir, dengan perhatian dan pendampingan dari orang-orang yang dicintainya. Tapi di saat yang sama, itu juga berarti semua orang yang dia temui sekarang akan terhapus dari hidupnya dan hilang sama sekali. Tapi orang-orang itu adalah sahabat terbaik dalam hidupnya. Dia tidak ingin kehilangan Tian Ran dan Xiao Suai, dia tidak ingin kehilangan tuannya, dia tidak ingin kehilangan kakak-kakaknya, dan dia tidak ingin kehilangan Deadwood Daddy yang sering memarahinya. Tapi juga peduli padanya. Kamu bilang sepertinya Muyu benar jika ditinggalkan oleh keluargamu. Longteng tidak memahami taruhannya untuk sementara waktu. Itulah yang kamu katakan, aku tidak mengatakannya. Pertama-tama, yang paling penting adalah Muyu tidak bertemu denganku, Xiao Suai, yang merupakan penyesalan yang sangat besar. Terlebih lagi, tanpa pengalaman ini, Muyu tidak akan memiliki pil sebanyak itu, bagaimana dia bisa membeli begitu banyak ceker ayam. Mungkin dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah leluhur keluargamu sekarang. Si Kong Ki Wen akan tetap bangkit dan menekan keluargamu. Jika dia berkultivasi di keluargamu, budidayanya tidak akan setinggi sekarang. Bahkan jika budidaya Muyu sekarang melawan si Kong Ki Wen, yang berada di spirit suffering panggung, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan. Lalu, bagaimana Muyu lain yang tumbuh di keluargamu bisa menyelamatkan keluargamu? Bukankah ini jalan buntu? Setidaknya kita bisa menghindarinya sekarang, tapi Muyu lain yang tumbuh di keluargamu pasti sudah mati. Xiao Suai mendengus. Akan selalu ada penyesalan dan kekurangan dalam hidup. Siapa yang tahu sebab dan akibat dari hal ini? Jika aku tidak bertemu dengan orang rakus sepertimu, mungkin dompetku akan jauh lebih besar. Muyu tiba-tiba tertawa. Kata-kata Xiao Suai tiba-tiba membangunkannya. Dia menyadari bahwa si pelahap kecil itu terkadang cukup jujur. Meski dia agak narsis, beberapa perkataannya masuk akal. Jika Mutian He tidak melakukan ini, dia akan tumbuh di bawah asuhan orang tuanya, tetapi budidayanya tidak akan setinggi sekarang. Pasalnya, tanpa ajaran gurunya, tanpa ajaran Deadwood Daddy, ia tidak akan bisa meraih prestasinya saat ini. Dan menghadapi kebangkitan si Kong Ki Wen yang tiba-tiba, dia hanya bisa menjadi anggota keluargamu dalam keputus asaan dan tidak bisa berbuat apapun untuk keluargamu. Ayo pergi, ayo pergi ke keluargamu. Kabut di hatimu Yu tersapu. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Beberapa hal sulit untuk dikatakan. Apakah kamu berencana membantu keluargamu? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Cahaya aneh muncul di mata Mu Yu. Dia menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu. Meskipun perkataan Xiao Suai benar, semua ini disebabkan oleh Mutian He. Saya butuh penjelasan dari Mutian He. Saya perlu melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi kakek saya. Saat ini, rumah leluhur keluargamu adalah milikku. Aku bahkan belum memperhatikan propertiku dengan baik. Keluargamu sebenarnya hanyalah cangkang kosong sekarang. Bisnis keluarga besar sepertinya hancur dalam semalam. Uang 10 juta hasil penjualan rumah leluhur masih jauh dari cukup untuk melunasi utang. Untuk melunasi utangnya, segala sesuatu yang bisa dijual-dijual. Para pelayan keluargamu semuanya diusir. Kemakmuran keluargamu sebelumnya tidak lagi terlihat. Sebaliknya, tampaknya agak suram. Mutian He melihat keaula kosong. Fas berharga, lukisan, dan dekorasi lainnya diaula semuanya terjual. Bahkan meja dan kursi berkualitas tinggi pun diganti dengan set yang lusuh. Memikirkan kembali keluargamu di tangannya, dari kemakmuran hingga kemunduran, mau tak mau dia merasa sedih. Keluargamu telah diwariskan selama ratusan tahun, tetapi hancur di tangannya. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Ayah, kami menjual semuanya. Kami masih kekurangan 2 juta untuk melunasi utangnya. Mu Rong Suan masuk dengan wajah kuyuh. Dia sibuk selama beberapa hari terakhir, menjual semua barang antik berharga di keluarganya. Bagaimanapun, keluargamu memiliki sejarah yang panjang. Masih banyak barang berharga. Menjual barang-barang ini hampir akan melunasi utangnya. Kita masih kekurangan 2 juta. Mutian He tampak sangat tua. Dia duduk, dan kursi di bawahnya sedikit bergetar dan berderit, seolah-olah akan runtuh. Ayah, sudah 6 hari. Mengapa Tuan Yan yang membeli rumah leluhur kita belum juga datang? Mu Mingda juga masuk. Dia juga terlihat sangat lelah. Beberapa hari ini, masalah keluargamu telah menyiksa semua orang. Tidak ada yang bisa tidurnya. Untung dia tidak datang. Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal sementara? Saat Master Arai datang, kami akan pindah. Mutian He menghela nafas. Belum. Karena ancaman dari keluarga Sikong, banyak orang yang tidak berani berurusan dengan kita. Jadi, Mu Jitong menggelengkan kepalanya. Ayah dan anak itu menggelengkan kepala dan tidak berbicara. Setelah sekian lama, Mu Tianhe berkata, Saat ini, satu-satunya properti keluargamu adalah kuburan di pinggiran kota. Jika kami masih belum menemukan tempat tinggal saat Tuan Yan datang, maka kami akan pergi ke kuburan dan bangun beberapa gudang untuk ditinggali terlebih dahulu. Tinggal di kuburan. Pemakaman adalah tempat di mana nenekmu yang keluargamu dimakamkan. Mu Tianhe bisa menjual apa saja, tapi kuburan adalah satu-satunya tempat yang dia tidak mau jual. Jika dia bahkan tidak bisa menjaga makam leluhurnya, maka dia tidak berbakti. Mu Rongsuan dan Mu Mingda saling memandang, mata mereka menunjukkan gelombang ketidakberdayaan. Keluargamu telah direduksi hingga mereka hanya bisa tinggal di kuburan bersama orang mati. Benar-benar terpencil. Mu Hao tiba-tiba bergegas masuk dan berkata dengan terengah-engah, Kakek, ada orang asing yang datang ke rumah kami. Dia bilang dia adalah Tuan Yan dan ingin bertemu denganmu. Tuan Yan, Mu Tianhe berdiri dan menghela nafas. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya telah terjadi. Ayah, kenapa kita tidak bertanya pada Tuan Yan beberapa hari lagi? Tunggu sampai kita menemukan tempat tinggal sebelum pindah. Lagi pula, tinggal di kuburan bukanlah pilihan yang baik. Mu Rongsuan ragu-ragu. Tidak perlu. Aku, Mu Tianhe, selalu menepati janjiku. Dia telah memberi kita waktu berhari-hari. Tempat ini bukan lagi tempat kita. Sekarang kita tinggal di bawah atap orang lain, bagaimana kita bisa berani tawar-menawar dengannya. Apa salahnya tinggal di kuburan? Nenek moyang kita semua tinggal di sana. Mungkinkah mereka akan merugikan kita? Mu Tianhe memarahi. Kamu ingin tinggal di kuburan? Mu Yu berkata dengan heran. Dia pernah muncul di aula pada suatu saat. 506. Tuan Yan, Anda di sini. Mu Tianhe membuang ekspresi terkejutnya dan menangkupkan tangannya ke arah Mu Yu, yang dikelilingi oleh pola formasi. Meskipun Mu Yu tidak mengungkapkan aura yang kuat, dia mampu tampil diam-diam dan bersaing dengan klan Sikong, yang berada di puncak kekuasaan mereka, untuk rumah leluhur klanmu. Mu Tianhe tidak percaya bahwa Mu Yu tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Mu Tianhe sangat yakin bahwa kultifasi Tuan Yan berada di atasnya, jadi dia tidak berani lalai. Kamu ingin tinggal di kuburan? Mu Yu bertanya lagi, tinggal bersama orang mati. Mu Tianhe merasa malu, tapi dia tetap berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, kami telah mempermalukan diri kami sendiri di depan Tuan Yan. Karena Tuan Yan ada di sini, maka rumah besar ini sudah menjadi milik Tuan Yan. Kami akan pindah sebentar lagi dan tidak akan menempati rumah besar ini lagi. Kamu masih belum menemukan tempat tinggal setelah berhari-hari. Tatapan Mu Yu tertuju pada Mu Hao, yang sedang menatapnya. Ekspresi Mu Hao sangat tenang. Dia memandang Mu Yu, yang ditutupi pola formasi, tanpa rasa takut. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan sedikit keteguhan. Mu Hao tidak terlihat terkejut sama sekali. Jelas sekali dia sudah tahu apa yang ingin dia lakukan. Sejujurnya, kami sudah menjual segalanya untuk melunasi hutang kami. Kami masih berhutang sekarang. Kami tidak punya uang tambahan untuk membeli tempat tinggal. Sekarang, kami hanya bisa tinggal sementara di kuburan. Mu Tianhe menghela nafas. Mu Yu memandang Mu Tianhe, yang menjadi sangat tua setelah tersiksa oleh masalah klanmu, dan merasakan belas kasih di dalam hatinya. Namun, ia tetap merasa tinggal di kuburan itu terlalu berlebihan. Rasanya sangat aneh tinggal bersama orang mati. Mu Yu merenung sejenak dan bertanya, berapa banyak hutang yang dimiliki klanmu. Mu Tianhe tidak tahu mengapa Mu Yu menanyakan hal ini. Jumlah hutang yang dimiliki klanmu sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Yan. Namun, dia masih menjawab tanpa daya, dua juta. Dua juta. Mengapa kamu tidak menjual kuburanmu klan kepadaku seharga dua juta? Mu Yu tahu lokasi kuburan itu. Ketika dia mengajak Musin bermain, dia memberitahunya tentang hal itu. Dia tidak ingin membantu keluargamu tanpa alasan, jadi dia ingin menggunakan cara ini untuk membayar hutang keluargamu. Dengan wajah datar, Mu Tianhe dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Yan, ini masalah keluarga kami, jadi mohon jangan membuat saran yang tidak bertanggung jawab. Tidak bisa melindungi properti klanmu sudah merupakan aib bagiku, Mu Tianhe. Bagaimana cara menjual kuburan klanmu? Bagaimana saya bisa menghadapi nenek moyang klanmu? Karena Mu Yu telah membeli mausolem klanmu, dia tentu saja tidak akan menyentuh sehelaipun rambutnya, tapi Mu Yu tidak menghargai kebaikannya. Mu Yu juga kesal. Katanya, yang mati sudah tiada, yang hidup harus menguatkan diri. Anda adalah orang yang satu kakinya berada di dalam kubur. Tidak masalah jika Anda tinggal di kuburan, tapi bagaimana dengan anak di belakang Anda? Apakah dia akan hidup bersama orang mati di usia yang begitu muda? Anda benar-benar seorang kakek yang kompeten. Kamu tidak boleh membicarakan kakekku seperti itu. Mu Hao dengan marah berdiri di depan Mu Tianhe dan meraung ke arah Mu Yu. Hao kecil, jangan gegabuh. Mu Tianhe memblokir Mu Hao. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Saya mendengar bahwa keluarga Anda memiliki beberapa anak yang tidak mengetahui cara hidup dunia, bukan? Anda membiarkan anak-anak kecil ini menderita karena ketidakmampuan Anda, namun Anda tetap menolak untuk merendahkan diri. Anda adalah seorang kultifator luar tubuh, dan kekuatan Anda dianggap yang terbaik di Clearwater City. Saya pikir selama Anda bersedia menurunkan diri untuk menjadi pengawal seseorang atau bekerja untuk sebuah keluarga, Anda akan dapat menemukan tempat tinggal. Apakah wajahmu lebih penting daripada cucumu? Mu Yu berkata dengan dingin. Saat itu, Mu Tianhe merasa reputasinya telah terpuruk ketika Mu Zexing dan Zukiuki kawin lari. Karena itu, ia secara pribadi pergi untuk membawa putranya kembali, menyebabkan Mu Yu menjadi yatim piatu. Jika Mu Tianhe masih merasa wajahnya penting saat ini, Mu Yu tidak akan pernah mengakuinya sebagai kakek kandungnya. Wajah tua Mu Tianhe memerah karena kata-kata Mu Yu. Kata-kata Mu Yu benar, dan dia benar-benar tidak bisa menundukkan wajahnya. Dengan budidaya dan kemampuannya, jika dia rela menurunkan dirinya untuk bekerja untuk keluarga, pasti akan ada seseorang yang bersedia menerimanya. Namun, Mu Tianhe selalu menjadi orang yang memerintah orang lain. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyuruhnya berkeliling? Memintanya menjadi pelayan lebih buruk daripada membunuhnya. Kakekku tidak akan menjadi penjaga seseorang. Aku bersedia tinggal di kuburan bersama kakekku. Apa hubungannya denganmu? Karena rumah itu milikmu, maka itu milikmu. Kami secara alami akan meninggalkan tempat ini. Kami tidak membutuhkan Anda untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Kata Mu Hao dengan marah. Kamu masih membutuhkan cucumu untuk melindungimu. Sebagai seorang kakek, kamu benar-benar hebat. Mu Yu dengan belak-belakan menegur. Saya akan mempertimbangkan kata-kata Tuan Yan. Sebenarnya, Tuan Yan mungkin tidak mengetahui hal ini, namun karena penindasan yang disengaja oleh Sikong Gaoming, saya khawatir tidak ada seorang pun di kota Clearwater yang berani menerima kami. Namun, saya akan meninggalkan kota Clearwater dan mencoba peruntungan di tempat lain. Kami akan pergi sekarang. Wajahmu Tianhe memerah saat dia menangkupkan tangannya dan bersiap meninggalkan kediamanmu bersama yang lain. Tunggu sebentar, kata Mu Yu. Rumah itu sudah menjadi milikmu. Apa lagi yang kamu inginkan? Mu Hao berkata dengan marah. Mu Yu terlalu malas untuk memperhatikan pemuda gegabu ini. Dia mengeluarkan liontin batu giok hitam dan melemparkannya ke atas meja. Dia berkata, ada dua juta dalam liontin giok ini. Saya tinggal di rumah ini, dan kebetulan saya kekurangan pengurus yang baik. Anda telah mencapai tahap keluar tubuh. Jika Anda bisa tinggal dan menjadi pengurus saya, dua juta ini milikmu. Dari pemilikmu residens hingga pengurusmu residens. Mu Tianhe mengepalkan tangannya dengan erat. Bagaimana dia bisa menerima perbedaan status yang sangat besar dari seorang tuan menjadi seorang pelayan. Belum lagi di kediaman lama yang pernah ia tinggali seumur hidupnya. Pikirkan sendiri. Keluargamu Anda masih berhutang dua juta kepada orang lain. Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa meninggalkan Clearwater City. Banyak orang menunggu untuk menagi hutangnya dari Anda. Dengan kultifasimu, aku yakin kamu tidak akan bisa melindungi semua orang di keluargamu. Begitu anggota keluargamu yang lain pergi sendiri, mereka pasti akan menjadi sasaran kreditor mereka. Terserah Anda apakah akan memilih harga diri atau keluarga Anda. Kata Muyu acuh tak acuh. Mu Tianhe berada dalam dilema. Dia harus melepaskan harga dirinya untuk berubah dari pemilikmu residens menjadi pengurusnya. Dia tidak pernah membungkuk kepada siapapun sepanjang hidupnya. Sekarang dia harus tunduk pada seseorang demi melindungi keluarganya, dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Namun, Muyu benar. Dia berada di tahap keluar tubuh, tetapi keluarganya tidak. Para penagi utang itu pasti akan membalas dendam pada keluarganya jika dia tidak memperhatikan. Dia tidak mungkin berada di sisi keluarganya sepanjang waktu. Dua juta di atas meja terlalu penting baginya. Muyu memandang kakek kandungnya dengan tenang. Tentu saja, dia tidak terlalu ingin menyuruh kakeknya berkeliling untuk melampiaskan amarahnya. Dia melakukan ini hanya karena dia tidak tahan dengan harga diri Mu Tianhe yang menggelikan. Saat itu, Mu Tianhe merasa kawin lari Mu Zexing dan Zhu Xiaoki membuatnya kehilangan muka dan diejek oleh semua orang. Itu sebabnya dia memisahkan mereka berdua dengan cara apapun, menyebabkan Muyu menjadi yatim piatu dan mengembara sendirian selama bertahun-tahun. Sekarang, Muyu ingin Mu Tianhe memahami bahwa harga diri tidak begitu penting dalam kehidupan anak dan cucunya. Dia bisa membantu keluargamu melewati krisis ini, tetapi prasyaratnya adalah Mu Tianhe harus memberi Muyu alasan sebenarnya agar dia membantu. Kami tidak ingin uang busukmu. Kami akan menemukan cara untuk membayarnya kembali sendiri. Kata Mu Hao dengan marah. Mau atau tidak, itu pilihanmu. Mau atau tidaknya kamu menjadi pengurusmu Manshen juga merupakan pilihanmu. Aku tidak memaksamu, Muyu berkata dengan dingin. Pada akhirnya, Mu Tianhe adalah kakek kandung Muyu. Meskipun Muyu membencinya, dia tidak ingin melihat Mu Tianhe membungkuk di depan orang lain. Namun, dia juga membenci apa yang disebut harga diri Mu Tianhe, jadi dia memilih kompromi. Dia ingin Mu Tianhe melepaskan harga dirinya dan menjadi pengurus rumahmu. Dia ingin membantu Muyu mengelola rumahmu dan memberi pelajaran pada Mu Tianhe atas apa yang dia lakukan pada Muyu. Tentu saja, Muyu tidak akan mempersulit Mu Tianhe. Selama Mu Tianhe bisa melepaskan harga dirinya dan setuju untuk menjadi pengurus Muyu, Muyu akan menghilang dari pandangan keluargamu dan tidak pernah mengambil langkah lagi ke dalam keluargamu. Dalam arti tertentu, pengurus Mu Tianhe setara dengan tuan dari rumahmu. Muyu juga menggunakan metode lain untuk mengembalikan rumah leluhur kepada mereka. Yang terpenting, Mu Manshen tidak lagi bermargamu. Jika mereka mengubah nama keluarga mereka menjadi Yan, Mu Tianhe akan bertindak sebagai pengurus di depan orang luar. Jika orang lain ingin menimbulkan masalah bagi keluargamu, mereka harus waspada terhadap tuan sebenarnya dari rumahmu. Muyu juga melindungi keluargamu dengan cara yang terselubung. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan identitas tuan Yan untuk menimbulkan masalah di Clearwater City. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa penguasa rumahmu saat ini tidak bisa dianggap enteng. Dia ingin memperingatkan mereka yang ingin memukul keluargamu saat mereka sedang terpuruk agar tidak bertindak gegabuh. Namun, Mu Tianhe menggelengkan kepalanya dan menolak. Saya, Mu Tianhe, masih memiliki tulang punggung. Saya tidak akan merendahkan diri saya kepada orang lain. Tuan Yan, tolong simpan Liontin Giok ini. Selamat tinggal. Mu Tianhe meninggalkan aulah utama keluargamu bersama anak-anak dan cucunya untuk mengemas barang-barang mereka. Muyu melihat ke belakang Mu Tianhe dan yang lainnya saat mereka pergi. Dia tidak menghentikan mereka dan diam-diam menyimpan Liontin Giok itu. Sebenarnya kakekmu masih punya harga diri, kata Longteng. Kebanggaan. Dia tidak peduli dengan harga diri. Dia peduli dengan wajahnya. Dia ingin putra dan cucunya mati bersamanya demi harga dirinya yang menggelikan. Apakah menjadi seorang penatalayan berarti ia tidak mempunyai harga diri? Ada begitu banyak keluarga di dunia budidaya. Setiap keluarga mempunyai seorang pengurus. Dapatkah Anda mengatakan bahwa setiap pengurus tidak mempunyai harga diri? Muyu sangat marah. Dia ingin membantu keluargamu, tetapi dia tidak mau mengungkapkan identitasnya karena dia masih tidak mau mengakui bahwa dia adalah bagian dari keluargamu. Namun, Mu Tianhe menolak persyaratannya. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Anda tidak memiliki kemampuan apapun untuk melindungi diri Anda sendiri di dunia kultifasi. Apakah Anda pikir Anda dapat melindungi diri Anda sendiri dengan mengandalkan harga diri Anda yang menggelikan? Kehidupan semua anggota Muklan terikat padanya, tapi dia masih menolak untuk menundukkan kepalanya yang sombong dan membiarkan semua orang mati demi dia. Dia hanya enggan berpisah dengan posisinya. Ini bukan tentang kebanggaan. Muyu mengepalkan tangannya. Bahkan sekarang, Mu Tianhe masih tidak mengerti bahwa semua yang dia lakukan hanyalah bodoh. Dia berada di tahap keluar tubuh, jadi dia tidak takut diburu. Namun, bagaimana dengan Mu Hao dan Mu Xin? Apakah mereka harus bersembunyi di sisi Mu Tianhe selama sisa hidup mereka? Apakah Mu Tianhe pernah berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti? Lalu kapan kamu berencana membantu keluargamu? Kamu tidak akan membiarkan apapun terjadi pada keluargamu, kan? Xiao Suai bertanya. 507. Anda telah mendengar. Semua orang dari klanmu tinggal di kuburan. Kuburan, bukankah itu tempat tinggal orang mati? Mereka sebenarnya hidup bersama orang mati. Aku ingin tahu apakah nenek moyang klanmu akan sangat marah hingga mereka merangkak keluar dari kubur mereka di tengah malam. Lelucon sekali, mereka benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Tidak ada pilihan, siapa yang meminta mereka menyinggung klan Sikong. Klanmu, yang awalnya merupakan klan nomor satu di kota Clearwater, kini terpaksa tinggal di kuburan. Hal ini menyebabkan keributan besar di Clearwater City dan menjadi topik pembicaraan semua orang. Kuburan adalah tempat di mana para leluhur dikuburkan setelah mereka meninggal. Namun, klanmu tidak punya tempat lain untuk pergi dan sebenarnya tinggal bersama leluhur mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa melindungi bisnis keluarga mereka, tapi mereka sebenarnya sedang memperebutkan wilayah dengan orang mati. Hal ini dipandang sangat pengecut di mata banyak orang. Mu Tianhe ingin melindungi wajahnya dan tidak mau menjadi manajer. Namun, semua orang menyodok tulang punggungmu klan. Begitu klanmu meninggalkan kuburan dan keluar untuk melakukan sesuatu, mereka akan ditunjuk oleh orang lain. Mu Rong Suan mengenakan topi bambu dan menundukkan kepalanya. Dia buru-buru berjalan kembali ke kuburan untuk membeli beberapa kebutuhan. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh kakak tertua dan kedua. Karena mereka berada di cakrawala ke-9 tahap jiwa yang baru lahir, tidak ada yang berani menemukan masalah dengan mereka. Namun, karena ada hal lain yang harus mereka lakukan hari ini, mereka hanya bisa membiarkan Mu Rong Suan keluar. Namun, dia tetap dihentikan oleh seseorang. Liu Tu, yang berkecimpung dalam bisnis biji harta karun ajaib di Clearwater City, telah menunggu kesempatan ini. Mu Rong Suan, kapan kamu akan mengembalikan 100 ribu baturoh yang kamu hutangkan pada klan gu kami? Liu Tu dengan agresif memblokir Mu Rong Suan di gang kecil. Kultifasinya berada di cakrawala ke-8 inti emas dan jauh lebih kuat dari Mu Rong Suan. Manager Liu, saya pasti akan mengembalikan uang hutang saya kepada Anda. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya mohon padamu, Mu Rong Suan buru-buru tersenyum meminta maaf. Meskipun keluargamu telah pindah ke pemakaman, tingkat budidaya mu Tianhe dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kota Clearwater. Oleh karena itu, tidak ada yang berani pergi ke kuburan untuk mencari masalah dengan keluargamu. Namun, segalanya akan berbeda jika anggota keluargamu ditinggal sendirian di luar. Baru saja, Mu Rong Suan melompati tembok Mao Solem dan berpikir tidak ada yang akan menyadarinya, tapi dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Liu Tu. Saya rasa Anda tidak akan membayar saya kembali. Karena keluargamu sudah tinggal di kuburan, saya tidak menginginkan seratus ribu yuan lagi. Saya akan membiarkan Anda tinggal di kuburan dan tidak pernah keluar. Liu Tu mendorong Mu Rong Suan ke tanah dan melambaikan tangannya, bersiap memberi pelajaran pada Mu Rong Suan untuk melampiaskan amarahnya. Mu Rong Suan menghela nafas dalam hatinya dan memeluk kepalanya. Namun setelah menunggu lama, Tinju Liu Tu masih belum mendarat. Dia mengangkat kepalanya dengan ngeri, hanya untuk menemukan bahwa sosok Liu Tu telah lama menghilang dari gang. Apa yang telah terjadi? Mu Rong Suan segera bangkit. Dia pikir dia akan diberi pelajaran oleh Liu Tu, tapi Liu Tu tiba-tiba menghilang. Dia melihat sekeliling dengan bingung tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Liu Tu masih mencarinya untuk membalas dendam. Tapi sekarang, dia menghilang dalam sekejap mata. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Dia buru-buru memakai topi bambu dan berlari menuju kuburan. Aduh! Liu Tu dengan keras jatuh ke tanah. Awalnya, dia berencana membunuh Mu Rong Suan untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tiba-tiba diseret oleh kekuatan yang sangat besar. Berapa hutang keluarga mu padamu? Muyu bertanya dengan dingin. Dia menggunakan teknik ilusi cahaya, memungkinkan Liu Tu melihat bekas luka yang sangat parah di depannya. Seratus ribu? Seratus ribu! Liu Tu memandangi bekas luka di wajah di depannya dengan ketakutan. Wajah bekas luka, ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, menekannya sepenuhnya. Saat suara Liu Tu jatuh, tumpukan besar batu roh tiba-tiba jatuh dari langit dan menguburnya di dalam batu roh. Ini seratus ribu batu roh. Lain kali aku melihatmu menindas keluargamu, aku pasti akan membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Kata Muyu. Suara rintihan Liu Tu terdengar dari bawah tumpukan batu roh. Aku tahu, aku tahu. Guru, tolong ampuni saya. Seratus ribu batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Itu hampir menumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Liu Tu benar-benar tertekan oleh aura Muyu, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan batu roh menekannya. Dengan sangat cepat, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Aura menakutkan itu menghilang dan dia merangkak keluar dari tumpukan batu roh dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi di mana? Bekas luka di wajah itu. Muyu diam-diam memperhatikan Murong Suan berjalan dengan aman ke kuburan. Baru setelah itu dia menghela nafas lega. Apakah ada kebutuhan untuk berkonflik? Anda melindungi sebelas orang keluargamu setiap hari. Mengapa kamu tidak memaafkan mereka saja? Selamatkan diri anda dari masalah. Suai kecil bergumam. Melindungi mereka adalah satu hal. Memaafkan mereka adalah hal lain. Ini adalah masalah prinsip. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Dia hanya ingin Mu Tianhe menundukkan wajahnya dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada keluargamu. Keluargamu memiliki total 11 orang. Mu Mingda memiliki seorang istri dan seorang putra. Jenius nomor satu keluargamu, Mu King Fan yang terluka para oleh si Kong Ki Wen adalah putranya. Mu Jitong awalnya memiliki dua istri dan dua anak. Tapi Mu Jitong menyuruh mereka kembali ke keluarganya. Karena si Kong Ki Wen, keluarga mereka tidak bersedia membantu keluargamu. Mu Rong Suan memiliki seorang istri dan dua anak, Mu Hao dan Mu Xin. Mereka tidak rela pergi dan memilih tinggal bersama Mu Tianhe di kuburan. Selain itu, ada juga Mu Zhe Sing yang mabuk. Dia adalah ayah Muyu. Dia masih tidak mau bangun. Semua pelayan keluargamu telah pergi. Hanya pramugara tua pamanmu yang setia. Dia tidak pergi dan memilih untuk melalui suka dan duka dengan keluargamu. Sebagai pengurus keluargamu, pamanmu memiliki tabungan yang cukup banyak. Pengeluaran keluargamu semuanya dibiayai oleh pamanmu. Selama 10 hari terakhir, Muyu diam-diam melindungi semua orang di keluargamu. Begitu seseorang meninggalkan kuburan dan dihentikan oleh penagi utang, mereka akan langsung ditangani oleh Muyu. Ia menggunakan teknik ilusi untuk tampil di hadapan para kreditor dalam berbagai bentuk. Dia membantu keluargamu melunasi utangnya dan memperingatkan mereka agar tidak menimbulkan masalah bagi keluargamu. Apa gunanya melakukan ini? Keluargamu tidak tahu bahwa Anda diam-diam membantu mereka. Kata Long Teng. Setidaknya aku tahu. Muyu tidak ingin merasa bersalah. Dia merasa telah melakukan yang terbaik. Hutang 2 juta yang terhutang oleh keluargamu telah dilunasi olehnya. Di pemakaman keluargamu. Pemakaman keluargamu sangat besar dan luas. Awalnya, seorang penjaga makam dipekerjakan di sini sepanjang tahun. Namun, setelah kejadian keluargamu, penjaga makam itu pergi. Rumah kecil tempat tinggal penjaga makam tidaklah kecil. Ada beberapa tenda yang didirikan di sampingnya. Itu hampir tidak bisa dimasukkan. Mu Rong Suan buru-buru masuk dan berkata, Ayah, saya baru saja diblokir oleh kreditur lain. Apa kamu baik-baik saja? Mu Tianhe bertanya dengan lelah. Saya baik-baik saja. Ini ketiga kalinya saya diselamatkan. Saya sudah dikelilingi kreditur tiga kali berturut-turut. Tapi saya masih belum tahu siapa orang baik hati itu. Mu Rong Suan duduk. Mu Tianhe menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa masih ada seseorang yang berdiri di sisi keluargamu saat ini. Sayangnya, aku sungguh berharap aku tahu siapa orang itu sehingga aku bisa berterima kasih padanya secara langsung. Ayah, ada sesuatu yang penting. Mu Mingda dengan bersemangat bergegas masuk dari luar. Apa itu? Mu Tianhe bertanya. Saya baru saja mengikuti instruksi Anda untuk memahami hutang tersebut dan menemukan bahwa seseorang telah melunasi hampir setengahnya untuk kita. Wajah Mu Mingda menunjukkan kegembiraan. Apa? Separuh hutangnya sudah lunas. Bukankah itu berarti seseorang membayar satu juta untuk kita? Mu Tianhe sangat terkejut dan melanjutkan, apakah Anda bertanya kepada mereka siapa yang membantu kami membayar? Mu Mingda berkata, ya, tetapi mereka semua mengatakan hal yang berbeda. Pemilik toko obat mengatakan bahwa itu adalah wanita murni dan asing yang membantu kami membayar, tetapi penjaga toko di restoran Wewangian Surgawi mengatakan bahwa itu adalah seorang sarjana yang elegan yang membantu kami membayar, dan pemilik toko penjahit mengatakan bahwa pria berwajah bekas luka dengan ekspresi galak itulah yang membantu kami membayar. Kata Mu Mingda, seorang wanita asing, seorang cendikiawan yang anggun, seorang pria berwajah bekas luka. Apakah ada begitu banyak orang yang membantu keluarga Mukita? Mu Tianhe berpikir keras. Dia tidak ingat siapa di Clearwater City yang berani melawan keluarga Sikong dan diam-diam membantu mereka dalam keadaan seperti itu. Mungkin orang-orang ini telah menerima bantuan dari keluarga Mukita dan tidak berani mengungkapkan identitas mereka karena takut akan balas dendam Sikong Gaoming, jadi mereka memilih untuk membantu secara diam-diam. Mu Mingda menebak. Aku terus merasa ada seseorang yang membantu keluarga Mukita. Hanya saja dia mengirimkan orang yang berbeda untuk membantu agar kita tidak mengetahuinya. Mu Tianhe menebak. Sebenarnya, tebakan Mu Tianhe tidak jauh dari sasaran. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka memutar otak, mereka tidak akan pernah mengira bahwa orang yang membantu mereka dalam kegelapan adalah Mu Yu, yang orang tuanya telah dipisahkan oleh Mu Tianhe bertahun-tahun yang lalu. Ayah, menurutmu apakah teman muda Fengmu itulah yang menyelamatkan hidup kita saat itu? Mu Rong Xuan bertanya. Mereka semua tahu bahwa Fengmu berada dalam tahap keluar tubuh. Meskipun mereka tidak tahu mengapa dia pergi tanpa pamit, dalam keadaan seperti itu, semua orang di kota Clearwater menghindari keluargamu. Satu-satunya orang yang bisa berdiri di sisi keluargamu adalah Fengmu. Mu Tianhe menghela nafas, saya tidak tahu apakah itu teman muda Fengmu, tapi dia tidak memiliki hubungan dengan kita, jadi tidak ada alasan baginya untuk membantu kita. Terlebih lagi, dia pergi tanpa pamit karena dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluargamu dan membuat dirinya mendapat masalah. Seharusnya bukan dia. Kakek, menurutmu apakah kakak Muyu yang membantu kita? Musin bertanya dengan riang. Semua orang di Mausolem mengerutkan kening. Hanya Musin yang hidup setiap hari dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Di matanya, tidak masalah di mana dia tinggal. Selama dia bersama keluarganya, itu sudah cukup. Ketika semua orang mendengar dua kata, Muyu, mereka terdiam. Muyu, adalah harapan mereka, tapi itu juga orang yang tidak ingin mereka hadapi. Ini karena mereka tidak dapat menjamin bahwa Muyu akan memaafkan Mutian Hei atas perbuatannya saat itu. Namun, Musin masih muda. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan hanya mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Namun, Mu Hao menggelengkan kepalanya, Xiao Xin, jangan pikirkan tentang kakak Muyu itu. Dia tidak akan membantu kita. Menurut masa lalu, Mu Hao adalah orang yang percaya bahwa kakak Muyu adalah orang yang membantu mereka. Ini karena dia paling mengagumi Muyu. Namun, hari ini, Mu Hao tiba-tiba menyuruh adiknya untuk tidak memikirkan kakak Muyu itu. Ini jelas tidak normal. Xiao Hao, ada apa? Bukankah biasanya kamu paling suka membicarakan kakak Muyu? Mu Rong Suan memahami yang terbaik dari putranya. Di masa lalu, Mu Hao selalu melibatkan Muyu dalam segala hal. Itu selalu mukakakmu. Ekspresi Mu Hao tegas, Ayah, saya baik-baik saja. Aku hanya tidak ingin bergantung pada orang lain lagi. Kakak Muyu itu tidak ada hubungannya dengan keluargamu kita. Saya tidak akan lagi memuja kakak Muyu secara membabi buta di masa depan. Mengapa menurutmu begitu? Mu Rong Suan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang menyebabkan putranya berubah. Hari itu, Feng Mu memberitahuku bahwa aku harus kuat dan tidak selalu berpikir untuk bergantung pada orang lain. Terlebih lagi, jika kakak Muyu tahu tentang situasi keluargamu kita, dia mungkin tidak akan membantu kita karena kakak Muyu, dia. Mu Hao diam-diam melirik Mu Tianhe. Kata-kata yang diucapkan Muyu padanya sebelumnya masih bergema di benaknya. Dia mengerti bahwa kakeknya melakukan kesalahan pada Muyu. Jika Muyu benar-benar kembali, dia pasti tidak akan memaafkan kakeknya. Kapan Fengmu mengatakan ini padamu? Mu Rong Suan menjadi berhati-hati. Hari itu setelah keluarga ku memutuskan pertunangan, aku bertemu Fengmu di jalan. Dia menyuruhku untuk mengandalkan diriku sendiri dan tidak bergantung pada orang yang tidak ku kenal. Hanya dengan cara inilah aku bisa melindungi semua orang. Mu Hao mengepalkan tangannya dan berkata, Dia telah berkultifasi siang dan malam selama beberapa hari terakhir untuk menjadikan dirinya lebih kuat. Apakah kamu tahu di mana Fengmu sekarang? Mu Rong Suan dengan cepat bertanya. Mu Hao dengan serius berkata, Ayah, jangan katakan bahwa saya tidak tahu. Bahkan jika saya tahu, saya tidak akan meminta bantuannya. Fengmu telah mengatakan bahwa kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Keluarga mu kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri untuk memiliki masa depan. Mu Rong Suan tersenyum dan dengan senang hati mengusap kepala Mu Hao. Dia tiba-tiba merasakan rasa terima kasih terhadap pemuda itu, Fengmu. Meskipun Fengmu pergi tanpa pamit, dia telah menyelamatkan nyawanya di gurun. Tidak perlu menyalahkan dia, dan bantuan terbesar yang diberikan Fengmu kepada mereka adalah bahwa Mu Hao tampaknya telah tumbuh dewasa dalam semalam. Dia tidak lagi membicarakan Mu Yu setiap hari. Kesulitan bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang menakutkan adalah orang-orang tidak tahu bagaimana belajar dari kesulitan. Bencana keluargamu kali ini sangat merusak, tetapi juga memungkinkan Mu Hao untuk benar-benar tumbuh dewasa. Mu Tianhe memandang Mu Hao dengan bingung. Kata-kata Mu Hao menyentuhnya, jika Mu Yu kembali, dia mungkin tidak memilih untuk membantu keluargamu. Itu benar, mengapa Mu Yu membantu mereka? Awalnya, dia merasa kehilangan muka dan memilih untuk memisahkan Mu Zhe Xing dan Zukiuki, menyebabkan Mu Yu menjadi yatim piatu. Sekarang keluargamu akan dihancurkan, dia masih tidak mau menundukkan wajahnya untuk meminta perlindungan orang lain. Ia membawa anak dan cucunya ke kuburan untuk menunggu kematian. Tuan Yang jelas telah memberinya kesempatan, tetapi dia menolak karena wajahnya. 508. Bulan menggantung tinggi di langit, menerangi pemakaman keluargamu. Sesekali hembusan angin bertiup melewati kuburan, menyebabkan pepohonan di kuburan sedikit bergoyang, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Itu menakutkan di malam yang sunyi. Pemakaman itu sangat sepi. Hanya suara kodok yang terdengar, bergema di kuburan bersama angin sepoi-sepoi. Mu Yu telah tinggal di kuburan bersama keluargamu selama beberapa hari terakhir, tetapi keluargamu tidak menyadarinya. Dia sering diam-diam memperhatikan pria yang terlupakan, Mu Zek Sing yang minum dengan mata kabur. Dia tidak tahu apa yang harus dia pikirkan tentang pria yang telah terlupakan ini. Mu Zek Sing jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah datang ke pemakaman. Sebaliknya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di depan kuburan, seringkali duduk tak bergerak selama berjam-jam. Kuburan ini sangat sederhana. Tidak ada hiasan ukiran marmer atau batu nisan yang megah. Yang ada hanya gundukan tanah yang ditumbuhi ilalang. Di depannya ada batu nisan kayu tua dengan tiga kata tertulis di atasnya, Sukiyuki. Ini adalah makam ibu kandung Muyu. Makam ini benar-benar berbeda dengan kuburan nenek moyang keluarga mu lainnya. Penampilannya tidak serius, seolah-olah telah ditimbun dengan rumput dengan tergesa-gesa. Tidak ada dekorasi. Itu menonjol di kuburan, seolah-olah itu bukan bagian dari keluarga mu sama sekali. Keluarga mu tidak lagi punya uang untuk membeli anggur untuk Mu Zek Sing. Tapi Mu Zek Sing akan keluar sendirian setiap hari, dan ketika dia kembali, dia akan minum sebotol anggur untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli anggur, dan tidak ada yang punya waktu untuk peduli padanya. Ketika dia kembali, dia akan duduk di depan makam Sukiyuki dan minum anggur, menatap kata-kata di batu nisan dengan bingung. Dia akan tidur di sini pada malam hari, dan makan tiga kali sehari akan diantarkan oleh Musin, yang paling peduli pada paman keempat. Muyu tidak memiliki perasaan apapun terhadap ayah kandungnya, karena mereka tidak pernah berinteraksi. Muyu sering memandang mu Zek Sing seperti orang yang lewat, dan tidak terbiasa dengan pria yang seharusnya dekat dengannya. Dalam hati Muyu, ayahnya akan selalu menjadi pohon layu cangking, dan bukan mu Zek Sing yang mabuk ini. Angin malam berdesir melalui semak-semak di kuburan. Langkah kaki yang berat dan lambat terdengar perlahan di sepanjang jalan setapak. Sosok tua Mutian He secara bertahap muncul di bidang penglihatan Muyu. Langkahnya dipenuhi dengan perubahan-perubahan dalam hidup, dan setiap langkah yang diambilnya di tanah membuat hati seseorang sakit. Klanmu sudah tidak ada lagi. Hanya dalam beberapa hari, dia menjadi sangat tua, tidak lagi dalam kondisi bersemangat seperti biasanya. Dia berjalan ke sisi Jupiter dan duduk. Mutian He menatap nama Zukiuki, dan ekspresi aneh muncul di wajah lamanya. Berbeda dengan batu nisan lain di sekitarnya, batu nisan Zukiuki hanya memiliki tiga kata sederhana yang tertulis di atasnya. Tidak ada deskripsi atau identifikasi lain. Muyu sedang berbaring di dahan tebal pohon poplar tidak jauh dari sana, menatap batu nisan Zukiuki dengan bingung. Mereka bertiga hanya menatap batu nisan itu tanpa memucapkan sepatah katapun. Berbaring di kuburan adalah ibu Muyu, yang belum pernah dia temui. Duduk di depan batu nisan adalah ayah dan kakek Muyu. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Aneh, tapi juga terkesan alami. Setelah sekian lama, Mutian He menopang dirinya dengan tangannya dan berdiri dengan susah payah. Muyu mengira dia akan pergi, tapi dia tiba-tiba berlutut di depan batu nisan Zukiuki. Saat dia berlutut, bahkan Muyu pun tercengang. Mutian He sebenarnya berlutut di depan Zukiuki yang sudah mati. Dia adalah orang yang lebih menghargai wajahnya daripada nyawanya. Bagaimana dia bisa berlutut di depan menantu perempuan yang bahkan tidak dia akui? Muyu melihat sosok yang agak bungkuk itu dan tiba-tiba merasakan emosi yang tak terlukiskan dari lubuk hatinya. Apakah itu benar-benar Mutian He yang keras kepala? Jupiter, ini salah ayah. Wajah Mutian He penuh dengan kesedihan. Jika ayah tidak terlalu peduli dengan wajahnya, kamu tidak akan seperti ini. Zukiuki adalah gadis yang baik. Ayah seharusnya tidak memisahkan kalian berdua demi wajahku. Mutian He menatap bulan di langit dan menghela nafas. Hao kecil selalu mengagumi kakak laki-lakinya, Muyu. Tapi hari ini dia memberitahuku bahwa dia tidak lagi berharap Muyu dapat membantu keluarga Mukita. Dia ingin mengandalkan dirinya sendiri. Hao kecil masih sangat kecil, namun dia tahu bagaimana caranya melepaskan hal-hal yang dia pegang teguh. Ayah yang sudah hidup sekian lama, apalagi yang tidak bisa kulepaskan. Tubuh Mutian He sedikit gemetar. Ia masih menatap batu nisan istrinya dan tidak menoleh ke arah ayahnya. Dia tidak melihat ke arah ayah yang tidak dia akui. Muyu diam-diam memperhatikan kedua orang itu dari kejauhan. Dia memperhatikan dua orang yang tidak dia akui sebagai keluarganya. Muyu Tian He membenamkan wajahnya di bawah bayang-bayang sinar bulan. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya saat ini. Angin bertiup di sudut bajunya, membuatnya berkibar. Muyu Tian He menatap bulan di langit dengan bingung. Matanya menjadi keruh, seperti orang tua tak berdaya yang diam-diam menyesali tindakannya. Ketika dia masih muda, dia selalu ingin menyelamatkan mukanya. Demi wajah yang tidak diperlukan, dia menghancurkan kebahagiaan putranya dengan tangannya sendiri. Dia juga membubarkan keluarga putranya yang beranggotakan tiga orang. Bahkan cucu yang seharusnya memanggilnya kakek pun menghilang. Bagaimanapun, itu adalah cucunya. Tapi dia bahkan tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Dia bahkan tidak tahu apakah itu putranya sendiri. Ini adalah dosa yang menggelikan. Demi mukanya, ia merampas hak seorang anak untuk tumbuh besar dalam pelukan orang tuanya. Dia tahu bahwa murid dewa sejati bernama Muyu dan kemungkinan besar adalah cucunya. Tapi harga dirinya di masa lalu tidak memungkinkan dia untuk mencari bantuan dari Muyu ini. Mu Hao benar. Dia telah meninggalkan anak itu. Mengapa dia harus membantunya sekarang? Semua yang terjadi pada keluarga Mu hari ini adalah karena aku. Aku terlalu memedulikan wajah dan melakukan kesalahan demi kesalahan. Saya minta maaf kepada Anda. Saya sudah memikirkannya. Besok saya akan mencari Tuan Yan dan mulai menjadi pengurus. Aku tidak bisa lagi melihat Mu menderita bersamaku. Aku harus belajar melepaskannya. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Dia memahami hal ini. Tapi keluarga Mu telah hancur. Mu Tianhe perlahan berdiri. Berdiri sepertinya membutuhkan banyak usaha. Dia bahkan sedikit kehabisan nafas. Muyu tiba-tiba menyadari bahwa Mu Tianhe sudah sangat tua. Punggung Mu Tianhe tampak suram dan tua di bawah sinar bulan. Angin di kuburan bertiup ke tubuhnya, membuat sosoknya terlihat sangat kurus. Sepertinya dia akan terlempar ke tanah pada saat berikutnya. Ini seharusnya menjadi orang tua yang penuh kebencian, tapi hati Muyu melahirkan perasaan aneh padanya. Mu Tianhe, yang telah melepaskan wajahnya, membuat hati Muyu sedikit tersentuh. Batu nisan Kyuki terlalu tidak harmonis. Cari waktu untuk mengubahnya. Siapkan batu nisan sesuai gaya keluarga Mukami. Itu harus sama dengan batu nisan di sekitarnya. Suara Mu Tianhe sedikit serak. Lalu dia terhuyung pergi. Sosoknya sangat panjang di bawah sinar bulan, seperti tiang bambu. Dia perlahan menghilang di ujung jalan. Dia tidak pernah mengakui Zukiuki sebagai menantu perempuannya karena wajahnya sendiri. Dia mengizinkan Zukiuki dimakamkan di kuburan keluargamu hanya karena dia merasa sedikit bersalah. Dia telah membuat konsesi agar Zukiuki bisa dimakamkan di sini. Namun dia tidak mengizinkan batu nisan Zukiuki memiliki tanda keluargamu seperti anggota keluargamu yang telah meninggal lainnya. Dia hanya mengizinkan Mu Zek Sing mengukir kata, Zukiuki. Jadi batu nisan Zukiuki selalu tidak pada tempatnya jika dibandingkan dengan almarhum anggota keluargamu lainnya. Mu Tianhe tiba-tiba merasa sudah waktunya untuk memperbaiki ketidakharmonisan ini sehingga tidak ada batu nisan khusus yang muncul di kuburan. Ketika Mu Tianhe datang, Mu Zek Sing acuh tak acuh. Tapi saat Mu Tianhe berlutut, tubuhnya sedikit gemetar. Dan ketika Mu Tianhe berkata bahwa batu nisan Zukiuki harus diubah menjadi gaya keluargamu, wajah Mu Zek Sing berlinang air mata. Dia tahu bahwa ayahnya akhirnya mengakui identitas Zukiuki. Dan dia telah menunggu momen ini selama 18 tahun. Mu Tianhe telah memisahkan mereka. 18 tahun yang lalu, Zukiuki telah meninggalkan Mu Yu, yang hampir berusia 2 tahun, dan kembali sendirian untuk mencari suaminya. Namun tidak lama kemudian, dia meninggal karena depresi. Batu nisan yang tidak harmonis itu telah ada selama 18 tahun. Selama 18 tahun, Mu Tianhe menolak memperbaiki ketidakharmonisan ini. Sampai hari ini, Mu Zek Sing mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kata-kata di batu nisan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya dia juga sedang berbicara dengan batu nisan. Suaranya terdengar begitu sunyi di pekuburan. Dulu, saat aku minum, kamu selalu dengan marah mengambil toples wineku dan tidak membiarkanku mabuk. Begitu aku minum, kamu akan selalu menarik telingaku dan tidak melepaskannya. Tapi sekarang, saya sudah minum selama 20 tahun, dan Anda tidak pernah merampas toples anggur saya lagi. Aku sudah mabuk selama 20 tahun, dan kamu masih belum menarik telingaku. Kenapa kamu tidak peduli padaku? Mu Zek Sing bergumam pelan. Mu Zek Sing terpaksa meninggalkan istrinya selama 2 tahun, dan dia mabuk selama 2 tahun. Ketika Zukiuki kembali, dia berpikir bahwa dia akan bisa bersama istrinya selamanya. Tapi Zukiuki meninggal segera setelah itu, dan dia mabuk lagi selama 18 tahun. Dia selalu membayangkan Zukiuki akan datang dan merawatnya, tetapi gadis yang dicintainya telah pergi. Dia sudah pergi, dan dia bisa mabuk tanpa kendali, tapi dia tidak akan pernah bisa sadar lagi. Tapi kapan dia pernah mabuk? Aku selalu sadar. Sejak kamu pergi, aku sudah banyak mabuk, tapi aku belum pernah mabuk. Karena kamu tidak akan membiarkan aku mabuk. Semua orang menyuruhku bangun, tapi aku tidak pernah mabuk. Bagaimana saya bisa sadar? Mu Zek Sing tersenyum bodoh. Dia belum pernah mabuk, jadi bagaimana dia bisa sadar? Dia tidak berani mabuk karena istrinya tidak mengizinkannya. Tapi dia harus minum karena hanya dengan begitu istrinya bisa mengendalikannya. Namun setelah menunggu bertahun-tahun, istrinya tidak bisa mengendalikannya lagi. Tapi hari ini, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Aku tidak akan pernah menyentuh anggur lagi. Mu Zek Sing berdiri dan membelai kata-katanya. Dia telah mengakui kita berdua. Kamu sekarang adalah istriku, anggota keluargamu. Keluargamu harus mengikuti aturan keluargamu. Tablet kayu ini tidak perlu ada. Tablet kayu di tangan Mu Zek Sing tiba-tiba berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Dia masih menolak memaafkan Mu Tian He, dan bahkan tidak ingin memanggilnya ayah. Tunggu aku di sini. Mu Zek Sing menatap makam istrinya dalam-dalam, lalu melesat ke langit dan meninggalkan kuburan, menghilang di malam hari. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia akan membersihkan nama istrinya. Mu Yu melihat sosok Mu Zek Sing yang pergi, lalu ke sosok Mu Tian He yang sedang surut. Dia sepertinya telah melewati rintangan di hatinya. Yang satu adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, yang satu lagi adalah kakek yang sombong. Dia selalu ingin menemukan jawaban dari keduanya, jawaban yang akan membuatnya bertindak. Malam ini, dia sepertinya telah menemukannya. Mu Yu, apakah ini termasuk Mu Tian He yang memberimu penjelasan? Naga Teng bertanya. Mu Yu tidak menjawab. Dia hanya berbaring dengan nyaman di puncak pohon. Cabang-cabang di sekelilingnya berayun dengan lembut dan gembira di sekitar tubuhnya. Dia menatap bulan terang di langit dan menyadari bahwa bulan itu sangat bulat malam ini. Penjelasan. Apa yang perlu dijelaskan? Bulan yang cerah bersinar di pemakaman keluargamu, menghilangkan kabut dan membawa kehidupan ke pemakaman yang sunyi. Mu Yu mengulurkan tangan untuk menyentuh daun layu. Daun layu yang seharusnya tumbang tiba-tiba berubah menjadi hijau. Itu penuh dengan kehidupan, merayakan kelahirannya kembali di angin malam. Mu Yu tersenyum. Jika dia bisa memberikan kesempatan hidup lagi pada daun yang layu, dia juga bisa membuat keluarga yang hancur bangkit kembali. 509. Di hari kedua, Mu Zek Sing masih belum kembali. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mu Tian He telah memutuskan untuk pergi ke kediaman Mu dan menjadi pelayan Tuan Yan. Namun pakaiannya terlalu mewah. Jelas sekali bahwa dia sudah tua. Apa? Sepertinya itu bukan sesuatu yang harus dikenakan oleh seorang pramugara. Makanya, dia meminjam pakaian pamanmu. Mu Tian He merasa sedikit canggung mengenakan pakaian pramugara sederhana. Ayah, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Matamu rongsuan memerah. Yang paling ditakuti oleh seorang anak laki-laki adalah ketika mereka besar nanti, mereka masih membutuhkan ayah mereka untuk menemani mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka memiliki kemampuan, tidak ada seorang pun di Clearwater City yang mau mempekerjakan mereka karena ancaman Sikong Gaoming. Sekarang, hanya Tuan Yan yang misterius yang berani melawan Sikong Gaoming. Ayah, mari kita diskusikan ini dengan Tuan Yan. Saya akan melakukan ini untuk Anda. Saya bisa menjadi pengurus Tuan Yan. Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Mu Mingda juga sangat menentang hal ini. Namun, dia juga sangat tidak berdaya. Dia berkeliling seluruh Clearwater City selama beberapa hari tetapi masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Ketika orang-orang melihat bahwa dia berasal dari klanmu, mereka menolaknya seolah dia adalah wabah penyakit. Mu Tianhe tersenyum dan berkata, Tuan Yan hanya menginginkan pelayan tahap keluar tubuh. Dia tidak menginginkan tahap jiwa baru lahir seperti Anda. Tidak apa-apa. Saya telah menjadi penguasamu Residence seumur hidup. Apa susahnya menjadi seorang penata layan? Tuan, kenapa aku tidak ikut denganmu? Saya tahu semua orang di Mu Residence bisa menjagamu. Pamanmu berkata dengan cemas. Pamanmu dulunya adalah pengurus kediamanmu. Dia tahu segalanya tentang Mu Residence seperti punggung tangannya. Menjadi seorang pramugara adalah pekerjaan yang teliti dan tidak praktis. Ia harus menjaga semua hal kecil di sekitarnya, termasuk bunga dan tanaman. Dia khawatir tuannya sudah terbiasa dengan kehidupan mewah dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Pamanmu, jika kamu pergi, apa pendapat Tuan Yan tentang kita? Seorang pramugara dengan seorang pramugara. Mu Tianhe menepuk bahu pamanmu dan berkata, Jangan khawatir, kalian akan tetap di sini. Jika Tuan Yan bersedia memberi saya pekerjaan sebagai pengurus, saya akan meminjam sejumlah uang dari Tuan Yan untuk membeli halaman kecil. Kita tidak perlu bertengkar dengan nenek moyang kita di masa depan. Nada suara Mu Tianhe terdengar sedikit sedih. Siapa yang mau tinggal di kuburan jika tidak dipaksa? Mu Hao memegang ratangan Mu Tianhe dan berkata, Kakek, jangan khawatir. Saya pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan sehingga masyarakat kota Clearwater tidak berani meremehkan kami. Jika saatnya tiba, Kakek, kamu tidak perlu menderita lagi. Mu Tianhe mengusap kepalamu Hao dan menunjukkan senyuman puas. Dia memandang anggota klanmu dan berkata, Mingda dan Jitong, saat aku tidak ada, kalian berdua harus melindungi semua orang. Jangan biarkan kecelakaan terjadi, mengerti. Dimengerti, ayah, Mu Mingda dan Mu Ji sama-sama menghela nafas. Mu Tianhe mengenakan jubah pamanmu dan meninggalkan kuburan, menuju klanmu. Klanmu saat ini tidak lagi bermargamu, melainkan Yan. Ketika dia keluar dari kuburan, ada sekelompok besar orang di luar yang menunjuk ke arahnya. Jika dulu dia akan sangat marah, tapi sekarang dia dengan tenang menerima ejekan orang lain. Gerbang Wood Mansion masih tetap megah seperti sebelumnya. Dua kata, Wood Mansion, masih tertulis di gerbang berwarna merah terang. Mu klan saat ini sedikit dingin dan tidak ceria. Gerbangnya tertutup debu, seolah sudah lama tidak ada yang membersihkannya. Di masa lalu, Mu Tianhe akan sangat marah jika melihat situasi seperti itu. Dia menyukai segala sesuatunya bersih dan rapi, tidak kotor dan berantakan. Namun, dia tiba-tiba berpikir jika dia menjadi manajer di sini, maka dia harus membersihkan semuanya sendiri. Mu Tianhe menyingkirkan ekspresi sedih di wajahnya dan merapikan pakaiannya. Kemudian, dia berjalan dan mengetuk pintu dua kali. Tuan Yan, Mu Tianhe meminta pertemuan. Gerbang berwarna merah terang terbuka secara otomatis, dan Mu Tianhe masuk. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia merasa segalanya begitu akrab namun aneh. Sekarang, semua yang ada di klanmu telah terjual, hanya menyisakan halaman kosong yang ditutupi dedaunan berguguran. Dia berjalan menuju aula dengan mudah. Pada saat ini, Mu Yu, yang ditutupi pola susunan, sudah menunggu kakeknya. Tuan Yan, Mu Tianhe membungkuk. Mu Yu tiba-tiba merasa lucu kalau kakeknya begitu menghormatinya tanpa alasan. Itu sangat aneh. Kini, meski dia sudah menganggap dirinya sebagai anggota klanmu, dia tetap tidak mau mengungkap identitasnya. Lagipula, jika murid dewa sejati muncul di kota Clearwater, hal itu akan mendatangkan banyak masalah baginya. Apa yang membawamu kemari, kepala keluargamu? Mu Yu bertanya dengan sengaja. Saya telah memikirkan saran Pak Yan beberapa hari yang lalu. Saya merasa perkataan Pak Yan sangat masuk akal. Pak Yan, posisi manajer di kediaman Anda seharusnya masih kosong, bukan? Mu Tianhe menyelidiki. Mengapa, ketua keluargamu, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Apakah Anda bersedia merendahkan diri menjadi pengurus rumah besar saya? Mulut Mu Yu melengkung membentuk senyuman. Ketika Mu Tianhe datang ke sini, dia benar-benar memperlakukan lelaki tua ini sebagai kakeknya. Namun, dia tetap ingin menggoda kakeknya. Bagaimanapun, dia telah menjadi yatim piatu sejak dia berumur dua tahun karena lelaki tua ini. Menggodanya sekarang adalah cara yang baik untuk melampiaskan amarahnya. Tuan Yan, Anda pasti bercanda. Saya bukan lagi kepala keluargamu. Jika Tuan Yan tidak keberatan, saya bersedia menerima saran Tuan Yan dan menjadi manajer Tuan Yan. Saya akan membantu Tuan Yan mengurus semuanya. Masalah sepele di kediaman Yan, kata Mu Tianhe dengan sungguh-sungguh. Mu Yu merenung sejenak dan berpura-pura berbicara seperti ahli dunia lain. Apakah begitu? Apakah Anda benar-benar memikirkannya dengan matang? Menjadi pengurus Yan tidak akan mengubur identitas Anda. Berapa gaji yang ada dalam pikiran Anda? Gaji? Mu Tianhe sebenarnya melupakan masalah ini. Dia tertawa canggung dan teringat bahwa dia dulu memberi pamanmu gaji 5 ribu batu roh sebulan. Setelah memikirkannya, dia adalah seorang kultifator luar tubuh. Paling tidak, dia tidak boleh kalah dari pamanmu, kan? Tuan Yan, bolehkah saya berani meminta 10 ribu batu roh sebagai gaji? Mu Tianhe menyelidiki. Apa? 10 ribu sehari? Mu Yu bertanya. Mu Tianhe terkejut. 10 ribu sehari terlalu banyak. Dia segera berkata, Tuan Yan pasti bercanda. 10 ribu sebulan. 10 ribu sebulan. 10 ribu sebulan terlalu menyianyiakan bakat. Aku akan memberimu 10 ribu sehari. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menandatangani kedua kontrak ini. Mu Yu kaya dan sombong. Bagaimanapun, dialah yang mempekerjakan kakeknya. Bagaimana dia bisa pelit pada kakeknya. Jangankan 10 ribu sehari, bahkan jika itu 100 ribu sehari, Mu Yu tidak akan cemberut. Kemungkinan terburuknya, dia hanya akan menjual beberapa pil lagi. Saat ini, dia punya beberapa ratus pil di sakunya. Kualitas terendah adalah kelas 5. Menjual sedikit saja sudah cukup. Saat ini, keluargamu kekurangan uang. Mu Yu kebetulan sangat kaya dan tidak tahu cara membelanjakan uang. Ini adalah cara sempurna untuk membantu keluargamu. Ah! Mu Tianhe membuka mulutnya. Kejutan yang tak terlukiskan muncul di wajah lamanya. Di masa lalu, jika dia mendapat penghasilan 100 ribu sehari, dia bahkan tidak akan berkedip. Tapi sekarang, dia adalah anggota keluargamu yang putus asa. Pada saat krisis ini, seseorang rela menghabiskan 10 ribu batu roh sehari untuk mempekerjakannya. Ini benar-benar membuatnya merasa tersanjung. Dia melihat perjanjian di atas meja dan tertegun sejenak. Apa? 10 ribu sehari terlalu sedikit. Lalu 20 ribu sehari. Kata Mu Yu. Tidak-tidak. Mu Tianhe benar-benar tercengang. Bagaimana gajinya bisa dinaikkan saat dia tertegun? Tuan Yan sangat murah hati. Kita harus tahu bahwa keluargamu mereka masih berhutang lebih dari 1 juta. Jika 20 ribu sehari, maka Mu Tianhe hanya perlu bekerja selama beberapa bulan untuk melunasi utangnya. Kamu tidak puas dengan 20 ribu. Lalu 30 ribu sehari. Mu Yu benar-benar tidak berhenti sampai dia terkejut sampai mati. Dia tertawa sampai perutnya sakit di bawah penutup pola formasi. Menyenangkan sekali menggoda kakeknya seperti ini. Tidak, tidak, tidak. 10 ribu sehari sudah cukup. 10 ribu sehari sudah cukup. Mu Tianhe buru-buru berkata. Dia bukan orang yang serakah. Ada beberapa hal yang dia tahu batas kemampuannya. Saat ini, jika dia bisa mendapatkan pekerjaan di Clearwater City, itu sudah cukup untuk melunasi utangnya. Baiklah. 10 ribu sehari kalau begitu. Tanda tangan e-kontrak. Mulai sekarang, Anda akan menjadi manajer Yan Isted. Mu Yu menunjuk kontrak di atas meja. Mu Tianhe mengambil kedua kontrak itu. Melihat tulisan tangannya yang flamboyan, dia tiba-tiba merasa familiar. Ini karena gaya tulisan tangannya mirip. Dia melirik Mu Yu dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa tulisan tangan Tuan Yan sangat mirip dengan miliknya. Kemudian, dia memindai setiap kontrak secara detail. Itu semua adalah hubungan kerja biasa. Tidak ada yang salah dengan mereka. Momo-mong-mong, ini hanya kontrak. Kenapa kamu melihatnya dengan hati-hati? Ini tidak seperti itu mengikat. Mu Yu tersenyum. Ya ya ya, Mu Tianhe tidak ragu-ragu lagi. Dia buru-buru memasukkan dua tetes darahnya ke dalam kontrak. Kemudian, dia dengan hormat menyerahkan satu kepada Mu Yu dan menepati kontraknya sendiri. Tua, tua, pelayan tua Mu Tianhe menyapa Tuan Tua. Mu Tianhe ingin berlutut dan memberi penghormatan. Saat dia mengucapkan kata, pelayan tua, ada bekas pergumulan di hatinya. Bahkan saat dia berlutut, tubuhnya gemetar. Mu Yu tidak berani menerima sapaan kakeknya. Sebuah kekuatan yang kuat menghentikan Mu Tianhe untuk berlutut. Membuat kakeknya berlutut di hadapannya adalah sesuatu yang membuatnya akan tersambar petir. Dia buru-buru berkata, tidak perlu formalitas yang tidak perlu. Jangan panggil aku Tuan Tua di masa depan. Panggil saja aku Tuan Yan. Ya, pelayan tua itu mengerti. Mu Tianhe merasakan aura menakutkan dari Tuan Yan dan memahami bahwa orang di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Namun, dia juga senang karena Tuan Yan tidak memaksanya berlutut dan memberikan penghormatan. Jelas sekali, dia telah menjaga harga dirinya. Pada saat yang sama, dia memahami bahwa dengan adanya Tuan Yan di sini, Sikong Gaoming tidak akan melakukan apapun terhadap klanmu di masa depan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Mu Tianhe berkata, Tuan Yan, pelayan tua punya permintaan. Saya ingin tahu apakah Tuan Yan setuju. Beri tahu saya. Pelayan tua ini ingin meminta uang muka pada Pak Yan. Saya ingin mencari tempat tinggal agar keluarga saya bisa pindah dari kuburan. Mu Tianhe berkata dengan tulus. Tentang uang muka gajimu. Tuan Yan, tolong bantu pelayan tua ini. Pelayan tua ini sangat berterima kasih. Mu Tianhe berpikir bahwa Mu Yu tidak akan setuju dan buru-buru berkata, Tidak perlu mencari tempat tinggal. Nanti kamu bisa membawa keluargamu untuk tinggal di kediaman ini. Tempat tinggalku sangat besar dan kosong. Menurutmu tidak terlalu berlebihan untuk tinggal di klanmu. Kebetulan saya harus keluar dan melakukan sesuatu. Saya mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Bantu aku membereskan kediaman dulu. Saya berharap ketika saya kembali, tidak akan ada masalah. Mu Yu melemparkan liontin batu giok hitam sejuta roh kemu Tianhe. Ini adalah dana untuk pekerjaanmu. Carilah seseorang untuk menggantikan furnitur lama. Hiasi sesukamu. Dulu kamu adalah pemilik tempat ini. Kamu harusnya paling tahu cara mendekorasi tempat ini agar lebih nyaman. Itu benar. Untuk mencegah orang datang menagih hutangmu dan mengacaukan tempat tinggalku, ambillah batu roh ini dan lunasi semua hutangmu. Adapun sisa uangnya, kamu bisa melakukan sesuai keinginanmu. Mu Yu menambahkan. Mu Tianhe mengambil liontin giok itu dan memeriksanya dengan akal sehatnya. Dia tertegun sejenak. Tuan Yan, 5 juta. Bukankah ini terlalu berlebihan? 510. Mu Yu berkata bahwa ketika Mu Tianhe melepaskan harga dirinya, dia akan menjadi bagian dari keluargamu. Mu Tianhe bersedia menjadi pengurus kediaman Yan. Ini berarti Mu Yu mengembalikan kediamanmu kepada kakeknya. Mu Yu tentu saja tidak akan memilih untuk tinggal di kediamanmu sebagai Tuan Yan. Dia tidak memiliki rasa memiliki di sini dan dia tidak ingin mengganggu kehidupan asli keluargamu. Oleh karena itu, dia membiarkan mereka hidup seperti ini. Selama Tuan Yan tidak kembali ke kediamanmu, Mu Tianhe dan yang lainnya tidak akan merasa tidak nyaman. Kehidupan mereka akan terus berlanjut. Mu Tianhe membawa keluarganya kembali ke Mu Residence dari kuburan. Hal ini menyebabkan keributan besar di Clearwater City. Semua orang mengira kediamanmu telah berpindah tangan dan keluargamu tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa sangka keluargamu akan kembali ke rumah leluhurnya? Namun, semua orang segera mengetahui bahwa keluarga nomor satu di kota Clearwater, Mu Tianhe, telah memilih untuk menjadi pengurus kediamanmu. Kediamanmu tidak lagi memiliki nama keluargamu. Dalam waktu kurang dari dua hari, papa namamu Residence berubah menjadi Yan Residence. Tidak ada yang tahu latar belakang Pak Yan ini. Mereka hanya tahu kalau dia berani menantang Sikong Gaoming di rumah lelang dan bahkan merebut Mu Residence dari tangan Sikong Gaoming. Sekarang, dia bahkan menerima keluargamu dan menjadikan Mu Tianhe sebagai pengurus kediaman Yan. Kita harus tahu bahwa Mu Tianhe terkenal di Clearwater City sebagai orang yang sombong. Namun, orang sombong seperti dia rela menurunkan dirinya menjadi Tuan Yan dan menjadi pelayan Tuan Yan. Ini sungguh mengejutkan. Banyak orang di Clearwater City menduga bahwa Tuan Yan ini memiliki latar belakang yang besar. Bahkan ada yang menduga dia berasal dari Stargate. Pada tanggal 6 Juni Sikong Kiwen dan Tian Buwai akan bertempur di Clearwater City. Ini adalah pertarungan antara kuda hitam dengan potensi keabadian yang ekstrim dan Tuan Muda Gerbang Bintang. Karena Tian Buwai telah menerima pertempuran tersebut, dia pasti akan datang ke Clearwater City untuk bersiap. Keluarga mu dan keluarga Sikong di kota Clearwater memiliki konflik yang mendalam. Oleh karena itu, Stargate memilih keluargamu untuk memprovokasi keluarga Sikong. Semua orang percaya bahwa Tuan Yan adalah anggota Gerbang Bintang, jadi masuk akal jikamu Tianhe bergabung dengan Gerbang Bintang. Reputasi Sekte Bintang Surgawi terlalu besar. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi klanmu. Klanmu akhirnya melunasi utangnya. Lebih dari 10 hari berlalu dan klanmu tampaknya telah kembali normal. Mu Yu ingin melihat bagaimana keadaanmu klan. Namun, dia tidak muncul sebagai Tuan Yan untuk menghindari membuat keluargamu merasa tidak nyaman. Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk pergi sebagai Feng Mu. Ketika Mu Yu tiba di Mu Mansion, dia menemukan bahwa Mu Mansion masih belum merekrut siapapun. Hanya anggota keluargamu yang sibuk mengurus rumah mereka sendiri. Anggota keluargamu semuanya berpakaian seperti pelayan, tapi ekspresi mereka sangat damai. Mereka tidak memiliki wajah sedih di masa lalu. Bahkan Mu Tianhe secara pribadi sedang membersihkan halaman. Jangan malas, Jitong. Kalau kamu berani bermalas-malasan, nanti aku akan memberimu pelajaran. Mu Tianhe memarahi dengan wajah tegas. Kamu harus memastikan Yan Mansion selalu bersih. Tidak boleh ada debu. Ya, ayah, Mu Jitong sedang membersihkan jendela dengan lap. Kakek, Tuan Yan itu sudah lama tidak kembali. Mengapa kita harus membersihkannya setiap hari? Mu Xin bertanya dengan bingung. Dia masih kecil, jadi dia tidak ikut serta dalam pekerjaan pembersihan. Dia hanya melihat orang yang lebih tua menyibukkan diri setiap hari. Mu Tianhe memandang Mu Xin dan tersenyum. Xin, kecil. Tuan Yan memberi pekerjaan pada keluargamu dan menyerahkan seluruh rumahnya kepada kami. Tentu saja, kita harus melakukan semuanya dengan serius. Dia membantu kami melunasi hutang kami sehingga kami tidak perlu khawatir untuk keluar rumah di kemudian hari. Dia juga membawa kami masuk sehingga kami tidak perlu makan dan tidur di mausolem. Tentu saja kita harus tahu bagaimana membalas kebaikannya. Apakah kamu mengerti? Mu Xin mengangguk. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, lalu mengapa Tuan Yan tidak melihat kita melakukan ini setiap hari? Mu Tianhe mengusap kepala Little Xin dan berkata dengan penuh kasih, tidak masalah apakah Tuan Yan dapat melihat kita atau tidak. Yang penting adalah kita harus memperbaiki sikap dan melakukan sesuatu. Kami tidak melakukan pembersihan untuk Tuan Yan. Kami melakukannya untuk diri kami sendiri. Orang macam apa yang melakukan hal-hal seperti itu? Ini adalah pekerjaan kami. Apakah ada yang melihat kita atau tidak? Kita harus melakukannya dengan baik. Kita harus melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Hanya dengan begitu kita bisa memenuhi kepercayaan Pak Yan pada kita. Mu Yu duduk di atap dan memperhatikan keluarga Mu yang sibuk. Tiba-tiba ia menyadari bahwa kakeknya memang orang yang bertanggung jawab. Meskipun kakeknya sombong dan kuno, dia sangat perhatian dan tahu bagaimana bersyukur. Mu Yu ingin melihat orang yang lebih tua. Setelah mengalami cobaan berat ini, keluargamu seharusnya belajar banyak. Namun, Mu Yu masih belum melihat sosokmu Zexing. Tuan, kamar Tuan Yan sudah dibersihkan. Pamanmu berjalan mendekat dan berkata. Pamanmu, kamu harus memanggilku apa? Mu Tianhe bertanya dengan cemberut. Tuan, Tuan Pramugari. Pamanmu masih merasa judul ini janggal. Dulu, orang selalu memanggilnya Pramugara. Untuk membedakannya, Pamanmu memutuskan untuk memanggil Mu Tianhe dengan sebutan, Tuan Pengurus Rumah Tangga. Kamar Tuan Yan sudah dibersihkan. Apakah Anda sudah mengganti seprai? Mu Tianhe bertanya. Baik, Tuan Pramugari, kata Pamanmu. Tuan Yan masih punya kamar. Mu Yu tidak bisa tidak bertanya. Anggota keluargamu mendonga dan melihat seseorang sedang duduk di atap. Kakak Fengmu, Mu Xin melompat dengan gembira. Mu Yu berbalik dan mendarat di depan Mu Tianhe. Seniormu, sudah lama tidak bertemu. Mu Yu menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Mu Tianhe tidak seantusias sebelumnya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, Teman kecil Fengmu, ini bukan lagi rumah keluargamu. Ini adalah kediaman Tuan Yan. Tolong jangan masuk tanpa izin. Saya Tuan Yan. Mu Yu memutar matanya. Dia tidak menyangka kedatangannya tidak disambut baik. Dia benar-benar tidak berdaya. Namun, Mu Tianhe benar-benar menurunkan statusnya. Sebagai pelayan, dia tidak bisa duduk diam ketika Mu Yu masuk tanpa izin ke perkebunan Yan. Senior, mohon maafkan kekasaran saya. Saya penasaran. Aku tidak bermaksud jahat. Tolong jangan salahkan saya. Mu Yu buru-buru berkata. Teman kecil Fengmu, jika tidak ada hal lain, silakan tinggalkan Yan isted. Sebagai pengurus perkebunan Yan, saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi perkebunan Yan. Katamu Tianhe dengan serius. Besar. Kakek saya benar-benar seorang pengurus yang kompeten. Fengmu, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan memintamu pergi. Mu Hao berlari dari suatu tempat dengan seember air di tangannya. Nada suaranya sangat tidak ramah. Mu Yu memandang pemuda konyol ini dan memikirkan sesuatu. Dia bertanya, Hao kecil, jangan bilang kamu telah mengubah ibadahmu menjadi Tuan Yan. Terus. Lalu bagaimana dengan kakakmu Mu Yu? Kakak Mu Yu bukan anggota keluargamu kita. Kaulah yang memberitahuku bahwa aku tidak bisa berfantasi tentang orang luar. Mu Hao berkata dengan serius. Mu Yu tercengang. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan kakak Fengmu tercinta? Aku tidak pernah memujamu. Bisakah kamu berhenti bersikap narsis? Anda tidak berada pada level yang sama dengan keduanya. Kata Mu Hao dengan nada menghina. Mu Yu membuka mulutnya. Dia merasa seperti baru saja menembak kakinya sendiri. Penggemar cilik yang biasa memuji Mu Yu setiap hari bukan lagi seorang penggemar. Mu Yu sebenarnya merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Kenapa kamu selalu berubah-ubah? Tidak bisakah kamu lebih tegas lagi? Mu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Namun, dia menghibur dirinya sendiri. Tapi, setidaknya Mu Hao masih memuja Tuan Yan. Dan Tuan Yan itu adalah dia. Saya tidak pelin-pelan. Sebenarnya saya tidak memuja Pak Yan. Tuan Yan adalah penyelamat kami. Aku hanya berterima kasih padanya. Saya masih mengagumi murid dewa sejati. Hanya saja aku tidak melihatnya sebagai saudara dari keluargamu kita. Yang ingin saya pelajari adalah semangat gigi murid Tuhan sejati. Adapun kamu, Mu Yu. Mu Hao menilai Mu Yu. Aku juga penyelamatmu. Mu Yu merasa si idiot ini meminta pemukulan. Menyelamatkanku adalah satu hal, tapi sekarang kamu masuk tanpa izin di Yan Manor. Aku harus mengusirmu. Mu Hao mengangkat ember di tangannya. Jika kamu tidak pergi, aku akan memercikkan air padamu. Mu Yu merasa sulit untuk membela diri. Dia datang dengan niat baik untuk memeriksa pekerjaan mereka, tapi dia sebenarnya diusir oleh keluargamu. Dia menggelengkan kepalanya. Lupakan, aku akan menanggungnya untuk saat ini. Ketika saya meninggalkan Clearwater City, saya akan memberitahu orang-orang ini identitas saya. Aku akan membuat marah si idiot ini sampai mati. Sin kecil, ayo pergi. Ayo keluar dan bermain. Iya. Mu Yu merasa seperti dia adalah saudara nakal yang menculik seorang anak. Tapi sekali lagi, Mu Xin memang saudara perempuannya. Kakek, bolehkah aku keluar dan bermain dengan kakak Feng Mu? Mu Xin mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Jangan khawatir, seniormu. Aku tidak akan melakukan apapun pada Sin kecil. Dia akan baik-baik saja bersamaku, kata Mu Yu buru-buru. Mu Tianhe ragu-ragu sejenak. Dia tahu bahwa Feng Mu telah membantu keluargamu mereka sebelumnya, jadi dia mungkin tidak akan melakukan apapun pada Sin kecil. Kalau begitu aku akan pergi juga. Aku tidak bisa membiarkan Sin kecil berduaan dengan seorang pria. Tanggung jawab Mu Hao sebagai kakak laki-laki muncul lagi. Kamu di sini saja dan bekerja. Siapa yang akan mengantarmu? Mu Yu membuat gerakan provokatif pada Mu Hao. Lalu, dia pergi bersama Mu Xin. Mu Hao sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Mu Yu memegang tangan Mu Xin dan berjalan di jalan yang ramai. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Sin kecil, ku dengar kakek Mu mengatakan bahwa kamu telah menyiapkan kamar untuk Tuan Yan. Apa yang terjadi? Oh, kamar itu adalah kamar terbaik di seluruh Yan Manor. Dulunya adalah kamar kakek, tapi sekarang kakek berkata bahwa seluruh keluargamu adalah milik Tuan Yan. Jadi, Tuan Yan bisa tinggal di kamar itu ketika dia kembali. Kakek meminta pamanmu membersihkan kamar setiap hari. Dia juga meminta pamanmu untuk menjaga ventilasi ruangan agar Tuan Yan punya tempat tinggal ketika dia kembali. Mu Xin memegang sebatang besar manisan Hao di tangannya dan makan dengan gembira. Xiao Sui memegang dua tongkat besar di tangannya. Mu Yu tergerak. Dia tidak menyangka kakeknya akan memperlakukan Tuan Yan sebagai tuannya. Untungnya, Mu Yu tidak kembali sebagai Tuan Yan. Kalau tidak, dia mungkin merasa tidak nyaman berbicara dengan keluargamu. Mu Yu tidak ingin kakeknya tunduk padanya. Dia akan tersambar petir. Lalu kamu tinggal di mana? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek membawa kami untuk tinggal di halaman tempat tinggal para pelayan keluargamu. Sebenarnya sangat luas. Dulu ada ratusan pelayan di keluargamu. Sekarang, hanya sedikit dari kami yang tinggal di sana. Tidak ada yang buruk tentang hal itu. Kata Mu Xin sambil tersenyum. Tinggal di halaman pelayan. Terima kasih telah menonton.